Raja abadi ini sangat marah ketika melihat Mouji menyerang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Bagaimanapun, dia adalah anggota Istana Kaisar Surgawi. Di wilayah abadi Yongying, tak seorang pun berhak menyerangnya tanpa mengatakan apapun. Sekalipun pihak lain berasal dari sekte kelas 1, mereka tetap harus memberi muka pada Istana Kaisar Surgawi. Terlebih lagi, dia yakin bahwa pihak lain bukanlah seorang immortal venerable. Seorang immortal king yang biasa-biasa saja berani bersikap sombong. Sebuah cermin tembaga dikeluarkan, dan gelombang besar cahaya cermin menyapu ke arah Mouji. Akan tetapi, dia tidak tahu bahwa Mouji bahkan bukan seorang raja abadi. Ledakan, cahaya tombak Half Moon Weighted Halbert berbenturan dengan cahaya cermin lawan dan sebagian besar bangunan di sekitarnya rata dengan tanah. Lautan kesadaran Mouji mulai bergejolak. Hanya dalam satu kali pertukaran, dia tahu bahwa energi unsur abadi miliknya tidak sekuat milik lawannya. Ini setidaknya adalah raja abadi tahap akhir. Tepat saat Mouji memikirkan hal ini, seorang lelaki tua kurus lainnya bergegas mendekat. Wei Xing, kemarilah dan bantulah. Orang ini tidak sederhana. Dia mungkin seorang immortal referens setengah langkah. Almarhum immortal king yang bertarung dengan Mouji tampaknya tidak menyadari bahwa Mouji bahkan bukan seorang immortal king. Di matanya, serangan Mouji begitu kuat dan keinginan spiritualnya bahkan lebih kuat darinya. Akan aneh jika Mouji tidak berada di lingkaran besar tahap raja abadi. Ini adalah raja abadi tingkat lanjut lainnya. Kehendak spiritual Mouji mendeteksi raja abadi tingkat menengah lainnya yang bergegas datang dari jauh. Di tangannya ada beberapa bendera susunan. Jelas, ini adalah master arai abadi dan dia ingin memperbaiki arainya yang hancur. Wilayah pusaran air Mouji meluas tanpa batas. Tepat saat kedua raja abadi hendak menyerangnya dengan harta sihir mereka, dia melesatkan petir ke arah raja abadi tingkat menengah itu. Pada saat yang sama, dia memasukkan tiga pil raja abadi penguras ke dalam mulutnya. Teknik fana abadi miliknya beredar dengan kencang saat Mouji mulai menyerbu ke arah tahap raja abadi. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak memasuki alam raja surgawi, dia tidak akan sebanding dengan tiga raja surgawi. Ledakan. Dua harta karun sihir raja abadi tahap akhir mencabik-cabik wilayah kekuasaan Mouji. Salah satu cahaya tombak langsung mendarat di tubuh Mouji. Namun, Mouji tetap acu-ta'acu saat dia terus menyerap energi spiritual abadi dengan gila-gilaan. Orang ini akan menyerbu ke tahap penghormatan abadi. Cepat serang. Ketika raja abadi itu melihat tindakan Mouji, dia terkejut sekaligus marah. Dia benar-benar berani menerobos ke alam berikutnya di tengah pertempuran. Dia hanya tidak tahu bagaimana kata, kematian, ditulis. Tidak, dia tidak berusaha menerobos ke alam abadi yang terhormat, tetapi alam raja abadi. Saat dia merasakan riak dao Mouji, raja abadi ini mengubah kata-katanya. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia tidak berani melanjutkan. Menerobos ke alam raja abadi. Bagaimana itu mungkin? Seorang dewa luo agung dapat menahan serangan dua raja dewa yang terlambat. Itu hanya candaan. Pukul. Cahaya cermin raja abadi pertama akhirnya mengembun menjadi sinar. Sinar itu menembus wilayah kekuasaan Mouji dan mendarat di dada Mouji. Cahaya cermin itu menyapu genangan darah. Namun, raja abadi ini masih linglung. Secara logika, bahkan jika Mouji adalah seorang pendeta abadi, cermin kondensasi daunnya seharusnya telah mencabik-cabik tubuh Mouji. Tetapi sekarang, cahaya batasnya hanya mengeluarkan sedikit darah. Cepatlah pergi. Karena dia tidak bisa membunuh Mouji dalam waktu singkat, dia tidak bisa berlama-lama lagi. Dua raja abadi terdahulu pasti tidak akan rela terjebak dalam kesengsaraan petir Mouji. Mouji awalnya bermaksud meminjam kekuatan kesengsaraan petir untuk membunuh raja abadi ini, jadi bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi. Wilayah pusaran airnya menyapu keluar dengan ganas, menjebak dua raja abadi yang melarikan diri. Boom, 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 boom. Beberapa ledakan terdengar di langit. Puluhan petir langsung menyambar. Mouji telah bersentuhan dengan tahap raja abadi. Sekarang, di bawah pengaruh tiga pil raja abadi yang menguras, energi unsur abadi yang meledak tampaknya mampu mencabik-cabik tubuh Mouji. Penghalang raja abadi langsung diledakan oleh Mouji, dan kesengsaraan petir juga turun. Bahkan raja abadi tingkat menengah yang tengah bersiap memasang susunan pertahanan pun ikut tersapu oleh kesengsaraan petir akibat serangan Mouji. Kesengsaraan petir adalah kesengsaraan manusia bagi makhluk abadi. Biasanya, saat seseorang mengalami kesengsaraan, tidak ada yang berani menyerang. Saat mereka menyerang, mereka akan dikunci oleh kesengsaraan petir. Tidak peduli apapun tingkat kultifasi Anda, kesengsaraan petir akan menganggapnya sebagai provokasi. Demikian pula, tidak ada seorang pun yang berani mengalami kesengsaraan di hadapan lawan. Ini karena tidak peduli seberapa kuat Anda, Anda akan melemah setelah kesengsaraan. Pada saat ini, bahkan jika lawan jauh lebih lemah dari Anda, mereka masih dapat dengan mudah membunuh Anda. Apa sebenarnya kesengsaraan petir ini? Tiga raja abadi yang diselimuti oleh sambaran petir tercengang. Bahkan, petir kesengsaraan abadi yang terhormat tidak akan turun dengan puluhan sambaran petir sekaligus. Selain itu, setiap sambaran petir jauh lebih tebal daripada petir kesengsaraan abadi yang terhormat. Hah! Hah! Of! Beberapa kabut darah diledakkan oleh sambaran petir. Ketiga raja abadi itu seperti rumput air yang mengambang di bawah sambaran petir. Pada saat ini, tidak perlu lagi berbicara tentang menyerang Mouji. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah mengeluarkan harta karun pertahanan mereka untuk bertahan melawan sambaran petir yang turun. Mouji juga sedikit terkejut. Dia bersiap untuk menunggu petir turun, lalu dia akan membantu kesengsaraan petir untuk menyingkirkan ketiga orang ini. Bagaimanapun, dia berada di level 6 fisik dewa. Kesengsaraan petir raja abadi ini tidak berarti banyak baginya. Namun, kenyataan membuatnya terdiam. Di bawah kesengsaraan petirnya, ketiga raja abadi ini hanya bisa bertahan melawannya. Kita harus tahu bahwa ini hanyalah gelombang petir pertama. Gelombang-gelombang berikutnya akan lebih mengerikan lagi. Yan Qianling bisa merasakan perubahan di sekitarnya. Selain gemuruh guntur, dia bertanya dengan ragu, Wenhou, mengapa sepertinya seseorang sedang mengalami kesengsaraan? Ayo kita keluar dan lihat apakah kita bisa lolos. Mungkin ini satu-satunya kesempatan kita, kata Wenhou tanpa ragu. Barisan pertahanan istana dibuka. Ketiganya mengambil harta karun sihir mereka dan bergegas keluar. Susunan pertahanan kota abadi Water Ying telah dihancurkan oleh Mouji. Saat Wenhou membuka susunan pertahanan rumah bangsawan itu, kehendak spiritual ketiganya segera memindai Mouji dan ketiga raja abadi. Wenhou sangat gembira, saudara Tan, Qianling, ini benar-benar kesempatan yang diberikan surga. Susunan jebakan maut kota abadi Water Ying telah hancur. Selain itu, tiga raja abadi yang menjebak kita telah disegel oleh kesengsaraan petir. Mereka tidak akan dapat melarikan diri dalam waktu dekat. Kita harus pergi secepat mungkin. Sambil berbicara, Wenhou telah mengeluarkan harta terbangnya. Susunan pertahanan kota abadi Water Ying telah hancur. Harta karun yang terbang tidak lagi dibatasi, dan mereka dapat langsung menyerbu keluar dari kota abadi Water Ying. Yan Qianling mengernyitkan alisnya sedikit dan berkata, Wenhou, orang itu mungkin ada di sini untuk menyelamatkan kita. Jika kita melarikan diri saat dia menahan tiga raja abadi, bukankah itu terlalu hina? Tan Liang telah mengamati pertempuran di dalam kesengsaraan petir. Pada saat ini, dia berkata, saya mengerti. Orang itu juga harus menjadi raja abadi. Dia mungkin tidak sebanding dengan tiga raja abadi. Itulah sebabnya dia menarik petir kesengsaraan abadi untuk menjebak mereka bertiga. Ini sepertinya bukan kesengsaraan petir abadi yang terhormat. Wenhou mengangkat kepalanya untuk melihat kilatan petir yang tak berujung. Dia telah mengalami kesengsaraan petir raja abadi, dan dia bisa merasakan bahwa energi dao dari kesengsaraan petir ini mirip dengan kesengsaraan petir raja abadi. Akan tetapi, bagaimana bisa kesengsaraan petir raja abadi begitu mengerikan? Jika kesengsaraan petir raja abadi begitu mengerikan, dia pasti sudah terbunuh bertahun-tahun yang lalu. Tidak perlu membicarakannya. Bahkan di seluruh dunia abadi, tidak banyak dewa luo agung yang bisa mengalami kesengsaraan petir raja abadi seperti itu. Kempatnya melawan kesengsaraan petir. Orang itu tampaknya tidak dalam bahaya. Wenhou tidak tahu bahwa Mouji tidak melawan kesengsaraan petir. Sebaliknya, ia menyerap esensi petir untuk menstabilkan tahap raja abadinya. Pada saat yang sama, ia memperoleh wawasan tentang grendaonya sendiri. Baginya, kesengsaraan petir ini sedikit kurang dalam hal penempaan fisik. Mengapa dia harus melawannya? Mereka yang benar-benar mampu bertahan dari kesengsaraan petir adalah tiga raja abadi lainnya. Kalau begitu, kita akan menunggu di sini sebentar. Setelah kesengsaraan petir berakhir, kita bisa membantu, kata Yan Qianling dengan tegas. Aku bisa tinggal. Qianling, kamu dan kakak Tan bisa pergi dulu. Karena kita akan tinggal, maka sebaiknya kalian semua tinggal. Sebelum Wenhou selesai berbicara, Tan Liang tidak ragu untuk menolak saran untuk pergi terlebih dahulu. Mouji tidak menyerang. Ia menutup matanya saat ia duduk di antara sambaran petir. Ia bisa merasakan energi dao berputar di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, basis kultivasinya juga terus meningkat pada saat ini. Pada saat ini, satu demi satu seni sakral disempurnakan dan dimurnikan dalam benaknya. Sejak Mouji membuka meridian mortalnya dan mulai mengolah Grandao, ia tidak pernah memiliki pemahaman yang jelas dan menyeluruh tentang seni sakral dan aura dao miliknya seperti ini. Banyak dari niat daonya yang sebelumnya kabur juga menjadi jelas pada saat ini. Dia bisa merasakan pikirannya menjadi jernih. Aura agung mengembun di tubuhnya. Peningkatan eksplosif dalam energi unsur abadi dan kemauan spiritual memungkinkannya untuk mengetahui bahwa kekuatannya telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Dia perlahan membuka matanya. Matanya tenang. Semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin banyak pula pemahaman yang ia miliki. Baru pada saat itulah Mouji menyadari bahwa dirinya tidak penting. Kesengsaraan petir berangsur-angsur menghilang. Namun, Mouji yakin bahwa ia baru saja melangkah maju dalam dao yang tak berujung ini. Siapakah sebenarnya kamu? Kilatan petir akhirnya berhenti. Ketiga raja abadi yang tersambar petir setengah mati menatap Mouji dengan ketakutan. Orang yang mengajukan pertanyaan itu adalah raja abadi tahap akhir yang pertama kali menghentikan Mouji. Sahabat abadi ini, kami dari Istana Kaisar Surgawi wilayah abadi Yongying. Saya percaya bahwa kita harus mengurus urusan kita sendiri. Kesalahpahaman kita sebelumnya tidak ada apa-apanya. Mengapa kita tidak berpisah saja? Orang yang mengatakan ini adalah Wei Xing. Dia juga berada di tahap akhir tahap raja abadi. Dia adalah orang kedua yang tiba. Dia hanya menggunakan satu gerakan melawan Mouji sebelum dia terperangkap dalam sambaran petir. Raja abadi tahap menengah terakhir yang diseret oleh Mouji tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengeluarkan beberapa pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ketiganya babak belur dan babak belur. Tubuh mereka hangus menghitam. Bencana petir tadi benar-benar mengerikan. Ketiganya tidak melarikan diri. Bukannya mereka tidak mau, tetapi mereka tidak berani. Bencana petir yang mengerikan tadi hampir merenggut separuh nyawa mereka bertiga. Namun, Mouji, yang menarik petir itu, tampak tidak terluka sama sekali. Ini hanya di permukaan. Yang membuat mereka semakin takut adalah bahwa Mouji sudah sangat menakutkan bahkan sebelum dia mengalami kesengsaraan. Sekarang setelah dia mengalami kesengsaraan, kekuatannya telah meningkat satu tingkat. Mereka bertiga benar-benar tidak berani melarikan diri dari ahli seperti itu. Tatapan Mouji menyapu mereka bertiga. Dia tahu bahwa mereka bertiga seharusnya berterima kasih padanya karena bisa tetap selamat. Untuk menstabilkan kultifasinya, ia menyerap banyak esensi petir. Hal ini menyebabkan kekuatan kesengsaraan petir berkurang cukup banyak. Karena Kui Feng Yun membawamu ke sini, dia seharusnya sudah akan melangkah ke tahap Kaisar Abadi, kan? Atau apakah dia sudah melangkah ke tahap Kaisar Abadi? Mouji tiba-tiba bertanya. 732. Ya, Kaisar Langit telah menegaskan daunnya. Kami di sini untuk menyampaikan undangan, kata Wei Xing dengan hormat. Mouji berkata dengan acuh-ta'acuh, sepertinya dia seharusnya masuk ke dalam jajaran Kaisar Abadi. Hanya dalam setengah kalimat, tombak Mouji berubah menjadi cahaya tombak setengah lengkung. Cahaya tombak itu meledak dan niat membunuh langsung menyelimuti ketiga Raja Abadi. Ketika niat membunuh Mouji muncul, ketiga Raja Abadi dapat merasakannya pada saat yang sama. Ketiganya langsung ingin mundur. Kalau saja Mouji masih seorang Dewa Luo Agung, dia hanya bisa menjebak satu di antara mereka. Tetapi sekarang setelah dia maju ke tahap Raja Abadi, ada perubahan substansial dalam kekuatannya. Setelah cahaya tombak itu padam, belenggu ruang tiba-tiba mengunci seluruh ruang di sekitar mereka. Pada saat ini, ketiga Raja Abadi semuanya disegel oleh Mouji. Meskipun hanya sekejap mata, itu sudah cukup bagi Mouji untuk membunuh mereka bertiga beberapa kali. Off! Off! Dua cahaya darah meledak dan dua cincin penyimpanan mendarat di tangan Mouji. Raja Abadi tahap menengah yang tersisa menatap kosong kedua mayat tak bernyawa di tanah. Dia baru bereaksi setelah beberapa saat dan berseru dengan suara gemetar, senior. Dia tidak menyangka Mouji tidak bisa membunuhnya. Justru karena Mouji menahan diri, dia selamat. Berikan cincin penyimpanan itu padaku, kata Mouji acuh tak acuh. Raja Abadi tahap menengah ini tidak melawan dan langsung mengeluarkan cincin penyimpanannya dan memberikannya kepada Mouji. Setelah Mouji menyimpan tiga cincin penyimpanan itu, dia berkata, Tahukah kau mengapa aku tidak membunuhmu? Karena aku butuh bantuanmu untuk mengirim surat padaku, Wifeng Yun. Beberapa tahun yang lalu, aku punya sedikit hutang yang harus diselesaikan dengannya. Hanya saja aku terlalu malas untuk pergi ke kota Abadi Yongying, jadi aku memintanya untuk datang ke wilayahku untuk mencariku. Ingat, wilayahku disebut Ping Fan. Itu sekte yang baru berdiri. Ya, ya, Junior pasti akan membawa surat itu, kata Raja Abadi tingkat menengah ini dengan tergesa-gesa. Dia khawatir Mouji akan tiba-tiba berubah pikiran. Enyahlah. Mouji mengangkat tangannya dan menyimpan half moon weighted halbert miliknya. Raja Abadi tingkat menengah ini bahkan tidak berani menoleh. Sosoknya melesat dan dia langsung melarikan diri dari kota Abadi Waterying. Baginya, kehidupan ini adalah sesuatu yang diambilnya. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Senior. Melihat bagaimana Mouji dengan mudah membunuh dua Raja Abadi tahap akhir, bahkan Wenhou merasakan ketakutan yang mendalam di hatinya. Dia, Yan Qianling dan Tan Liang bergegas maju untuk mengucapkan terima kasih kepada Mouji. Meskipun Wenhou curiga bahwa Mouji tengah mengalami kesengsaraan petir Raja Abadi, dia benar-benar tidak percaya bahwa seorang Raja Abadi dapat menekan tiga Raja Abadi di saat yang bersamaan. Terlebih lagi, Raja Abadi tingkat menengah yang baru saja dilepaskan Mouji juga dengan hormat memanggil Mouji, Senior, jadi dia tidak berani bersikap kurang ajar. Mouji kembali ke wujud aslinya dan tersenyum, Tuan Kota Wen, Ahli Piltan, Aku bukan Senior kalian. Ahli Pilmo, Wenhou dan kawan-kawan menatap Mouji dengan kaget. Mereka tidak habis pikir bagaimana Mouji bisa sekuat itu. Meskipun mereka sedang diawasi di Kota Abadi Water Ying, mereka telah mendengar berita tentang Mouji yang dikepung oleh beberapa Kaisar Agung. Kenyataannya, gara-gara Mouji juga keluarga mereka jadi incaran Kui Feng Yun. Saat itu, buah Dao Kaisar milik Kui Feng Yun dicuri oleh Mouji. Kui Feng Yun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Mouji, jadi dia hanya bisa melampiaskan amarahnya kepada orang-orang yang berhubungan dengan Mouji. Mouji membantu Kota Abadi Water Ying memperoleh tempat di Kompetisi Alkimia Agung, tetapi Kota Abadi Water Ying dipromosikan menjadi Kota Abadi Tingkat Tinggi. Bagaimana mungkin Kui Feng Yun menelan amarah ini dan membiarkan Wenhou dan keluarganya pergi? Lama tidak berjumpa, kata Mouji sambil tersenyum. Itu benar-benar ahli Pilmo. Tan Liang berteriak kegirangan. Seketika, dia membungku hormat, ahli Pilmo, tidak, aku seharusnya memanggilmu Kaisar Pilmo. Saya, Tan Liang, mampu menjadi Raja Pilabadi Tingkat 5 berkat bimbingan Anda. Hari ini, Kaisar Pilmo menyelamatkan hidupku. Bantuan besar ini adalah sesuatu yang mungkin tidak akan pernah bisa aku, Tan Liang, balas dalam hidup ini. Sebelumnya, ketika Mouji lolos dari tangan beberapa Kaisar Agung, Tan Liang masih bingung. Namun hari ini, ketika Mouji dengan mudah membunuh dua Raja Abadi tahap akhir, dia sudah bisa mengatakan bahwa Mouji benar-benar kuat. Bagaimana mungkin seorang Grenluo Imortal tahap akhir seperti dia bisa membantu seorang Imortal yang kuat? Jika dikatakan bahwa dia tahu cara memurnikan Pil, maka dia adalah seorang Kaisar Pil. Dia hanya bisa mengaguminya. Senior Mo, terima kasih banyak karena telah menyelamatkan keluarga ku sekali lagi. Yan Qianling berjalan mendekat dan membungkuk hormat juga. Mouji melambaikan tangannya dan berkata, semuanya, tidak perlu berbahasa basi. Lian Xi dan aku berasal dari generasi yang sama, jadi kalian bisa memanggilku Master Pilmo. Saya telah mendirikan sekolah abadi. Jika ada yang bersedia, Anda dapat bergabung dengan sekolah abadi Ping Fan saya. Tentu saja, bahkan jika kamu tidak bergabung dengan Ping Fan, kamu tetap dapat menginap di tempatku. Tidak peduli seberapa kuat Kui Feng Yun, dia tidak akan berani menyerang sekteku. Mouji tidak membual karena berapa banyak Kaisar Abadi yang dimiliki Ping Fan. Terlebih lagi, dia menduga bahwa Wei Zidao seharusnya sudah melangkah ke tahap Kaisar Agung. Dengan kekuatan Ping Fan, bahkan 10 Kui Feng Yun akan mencari kematian. Terima kasih banyak, Kepala Sektemo. Kami bersedia bergabung dengan sekolah abadi Ping Fan milikmu, kata Wen Ho tanpa ragu. Dia menduga bahwa Mouji mungkin mendirikan Ping Fan untuk melawan aliran Pedang Agung, Sekte Petir, dan Sekte Besar lainnya, tetapi dia tetap memilih bergabung dengan Ping Fan. Bagaimanapun, dia sudah berada di tahap akhir Raja Abadi, jadi dia seharusnya bisa sedikit membantu. Mengenai fakta bahwa Ping Fan akan dihancurkan oleh Sekte Besar, Wen Ho memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi. Tanpa Mouji, seluruh keluarganya pasti sudah musnah sejak lama. Apa yang perlu diragukan? Mouji terkekeh, baiklah, kalau begitu mari kita kembali ke Ping Fan sekarang. Mendengar Mouji berada di wilayah Abadi Yong Ying, Wen Ho dan kawan-kawan mendesah dalam hati. Memang, semakin sedikit tempat bagus di dunia abadi. Selain Yong Ying, di mana lagi bisa mendirikan sekolah abadi. Sayangnya, Yong Ying memang memilikinya, tetapi tidak memiliki energi spiritual abadi. Di antara tujuh domain abadi besar, domain abadi Yong Ying memiliki energi spiritual abadi paling sedikit. Ketika Wen Ho dan rekannya tiba di pintu masuk sekte abadi Ping Fan, mereka semua tercengang ketika melihat dua sisi jalan batu biru yang lebar. Apakah ini sekolah abadi atau desa? Tidak. Energi spiritual abadi di sini tampaknya lebih padat daripada di kota abadi Water Ying. Tanaman yang tumbuh di ladang itu tampaknya bukan padi biasa. Memang ada sepetak besar beras seribu fusi yang membutuhkan energi spiritual abadi untuk tumbuh. Tapi apa lagi yang ada di sana? Rumput Yuan abadi, rumput kebenaran bening, bunga cincin perak. Bahkan ada ramuan abadi tingkat 4, Nanmu abadi. Tempat ini, Tan Liang bergumam pada dirinya sendiri. Dia menduga bahwa ini adalah wilayah abadi Yong Ying. Jika ini adalah wilayah abadi Yong Ying, bagaimana bisa ada tanah suci seperti itu? Bagaimana mungkin tanah suci yang dapat menumbuhkan tanaman herbal abadi menunggu Mouji untuk menempatinya? Kata-kata yang bagus, Wen Ho menatap kosong pada dua kata besar yang mengambang di udara, Ping Fan. Dia bisa merasakan bahwa kedua kata ini mengandung sejenis spiritualitas Dao. Spiritualitas Dao ini tampaknya merupakan hal yang paling biasa di alam semesta. Namun, spiritualitas ini juga mengandung energi yang melampaui semua hal di alam semesta. Setidaknya, dia tidak dapat merasakan energi Grand Dao di dalamnya. Mouji terkekeh saat dia dengan santai mengeluarkan puluhan segel tangan spiritualitas Dao. Dua kata yang melayang di udara berubah sekali lagi. Tidak hanya itu, delapan kata di batu besar di depan sekte juga berubah. Ada perbedaan dalam Dao. Manusia tidak abadi. Wen Ho diam-diam merasakan perubahan dalam kata-kata ini. Tiba-tiba, perasaan tidak penting muncul di hatinya. Kita harus tahu bahwa bahkan saat dia berhadapan dengan kaisar abadi, dia bukanlah orang yang tidak berarti. Dengan kata lain, Dao ini bahkan melampaui kaisar abadi. Ini adalah sekolah abadi Ping Fan. Semua orang, silakan masuk. Mouji mengulurkan tangannya dengan sopan dan berkata, Perasaan Wen Ho tidak salah. Hanya Mouji yang tahu bahwa seiring kultivasinya semakin kuat, spiritualitas Dao dari 10 karakter di luar sekte, termasuk Ping Fan, juga akan berubah. Sekarang, dia masih perlu menanamkan spiritualitas Dao dari immortal-mortal ke dalam kata-kata ini. Ketika tingkat kultivasinya meningkat, dia tidak perlu kembali ke sekte. Spiritualitas Dao dari kata-kata ini juga akan terus berubah seiring dengan tingkat kultivasinya. Jika suatu hari Daonya melampaui dunia ini, maka kata-kata di depan sektenya juga akan melampaui dunia ini. Di dunia abadi, ada banyak sekali orang yang lebih kuat dari Mouji. Akan tetapi, sungguh tidak ada seorang pun seperti Mouji yang mampu menanamkan Dao Fana Abadi ke dalam kata-kata ini. Itu karena Dao ini diciptakan olehnya. Sepuluh kata ini adalah warisannya. Betapa padatnya energi spiritual abadi. Yan Qianling menatap Mouji dengan ragu. Dia pada dasarnya telah mengunjungi seluruh wilayah abadi Yongying dan lautan Glade Extreme adalah tempat dengan energi spiritual abadi yang paling lemah. Bagaimana tempat seperti ini bisa memiliki energi spiritual abadi yang begitu padat? Jika energi spiritual abadi di luar Ping Fan padat, mereka masih bisa mengerti. Namun, setelah memasuki Ping Fan, kepadatan energi spiritual abadi jauh melampaui imajinasi mereka. Kepala Sekte Suzi An segera keluar untuk menyambut Mouji. Di samping Suzian ada seorang pemuda. Pemuda ini hanya berada di tahap Raja Abadi tingkat menengah. Jiao Chang memberi hormat kepada Kepala Sekte Mo. Setelah melihat Mouji, pemuda itu berinisiatif untuk membungkuk. Sebelum Mouji sempat bertanya, Suzi An bergegas menjelaskan, Kepala Sekte, ini Jiao Chang. Dulu ketika aku pergi ke Tanjung Perdamaian, dialah yang menyelamatkanku. Mouji segera mengerti. Dulu ketika Suzian pergi ke Tanjung Perdamaian, dia diserang oleh para ahli dan hampir kehilangan nyawanya. Dikatakan bahwa dia dikirim kembali oleh Raja Abadi. Namun, Raja Abadi itu pergi tepat setelah mengirim Suzian kembali. Mouji tidak menyangka bahwa Suzian akan kembali ke Ping Fan. Aku mengenalmu. Terima kasih banyak telah mengirim Tetua Su kembali. Apakah kamu tahu di mana Saudara Zuo sekarang? Mouji bergegas membalas salam itu. Jiao Chang memohon kepada Kepala Sekte Mo untuk menyelamatkan guruku sekali lagi. Ketika mendengar pertanyaan Mouji, Jiao Chang membungkuk. Nada suaranya penuh dengan harapan dan permohonan. Kau murid Saudara Zuo, Mouji bertanya dengan ragu. Jiao Chang buru-buru berkata, Guru menganggapku bodoh. Dia hanya menerimaku sebagai murid yang hanya mengaku. Kepala Sekte, Jiao Chang sudah berada di sini selama beberapa hari. Dia membawa pesan yang ditinggalkan senior Zuo untukmu, Suzian bergegas menjelaskan. Mouji tidak langsung bertanya pada Jiao Chang. Dia tahu bahwa masalah ini tidak baik untuk dibicarakan di sini. Dia memperkenalkan Wenhou dan kawan-kawan kepada Suzi, An, lalu memperkenalkan Su Rou, R dan Do Hualong. Su Rou, R menyapa paman senior Su. Guruku sering menyebutmu, ketika dia melihat Suzi, An dari Sekte Tianji. Mata Su Rou, R memerah dan dia hampir menangis. Aku tahu kamu. Kamu adalah murid Yu Jie. Aku tidak menyangka kamu masih hidup. Ai, Suzi, An teringat pada Sekte Tianji yang telah hancur. 733. Menyadari suasana yang menyedihkan itu, Wenhou buru-buru mengepalkan tangannya dan berkata, Tetua Su, aku sudah lama mendengar namamu. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan Tetua Su di Ping Fan hari ini. Sungguh suatu kehormatan. Mouji baru saja memperkenalkan Wenhou kepada Suzi, An tetapi Suzi, An tidak mengenali Wenhou. Tidak peduli seberapa buruknya Sekte Tianji, ia tetaplah sebuah Sekte dan dia, Suzi, An, adalah Tetua Agung Sekte tersebut. Meskipun Wenhou adalah seorang penjaga istana, dia hanyalah seorang penjaga istana dari kota kelas rendah di wilayah abadi terburuk, wilayah abadi Yongying. Mouji berkata, Lupakan saja masa lalu. Kali ini, setelah pelindung kanan Wei keluar, kita akan pergi dan memusnahkan seluruh jalur pedang agung. Si, An, Anda akan bertanggung jawab membuat pengaturan untuk Wenhou dan rekan-rekannya. Di masa depan, Wenhou akan menjadi diaken domain Fana Ping Fan kita. Ia, Ketua Sekte, Suzi, An bergegas menjawab. Wenhou mendesah dalam hatinya karena dia sangat jelas tentang status Suzian. Suzian berada di tahap penghormatan abadi tingkat lanjut dan merupakan Tetua Agung Sekte Tianji. Sekarang dia berada di Sekte Mouji dan ditambah dengan energi abadi yang padat dalam diri Ping Fan, tempat itu benar-benar menjadi tanah suci kultivasi. Mouji sendiri merupakan kaisar abadi tingkat 8 sehingga orang bisa membayangkan bahwa Ping Fan pasti akan menggemparkan dunia di masa mendatang. Tanah suci seperti ini pasti akan penuh sesak dengan orang. Agar dia dapat bergabung dengan Ping Fan saat ini dan bahkan menjadi diaken, dia benar-benar harus berterima kasih kepada putrinya Lian Xi karena telah mengenal eksistensi yang menentang surga seperti Mouji. Xi, An, apakah kakak senior King Ru sudah keluar dari pengasingannya? Mouji bertanya sekali lagi. Di tengah-tengah berdirinya Ping Fan, Han King Ru memilih gunung abadi untuk menyendiri. Mouji pergi mencarinya beberapa kali tetapi dia tidak berhasil menemukannya. Mouji sangat yakin bahwa ini ada hubungannya dengan dirinya. Kembali di penjara pedang, meskipun dia tidak secara tegas menolak Han King Ru, dia juga tidak langsung membalasnya saat itu juga. Bahkan setelah dia dibebaskan dari penjara pedang, dia tidak menyebutkan masalah ini. Bagaimanapun juga, Han King Ru adalah seorang wanita jadi wajar saja ia punya pikirannya sendiri. Meskipun dia memilih mengasingkan diri untuk meningkatkan kekuatannya, itu bukan karena dia ingin bersembunyi darinya. Belum, Su Xi, An tahu sedikit tentang hubungan antara Han King Ru dan Mouji. Mouji mengambil sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Su Xi'an, Zian, jika King Ru keluar dan aku tidak ada di Sekte, bantu aku memberikan cincin penyimpanan ini kepadanya. Ya, Su Xi'an mengambil cincin itu dan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Master Sekte, jika Anda ingin membantu Senior Zuo, saya pikir lebih baik menunggu sampai pelindung kanan Wei keluar dari pengasingannya. Su Xi'an khawatir kultifasi Mouji terlalu rendah. Bahkan Kaisar Agung seperti Zuo Pingan pun dalam bahaya. Dia benar-benar tidak ingin Mouji mengambil risiko sendirian. Jika sesuatu terjadi pada Mouji, maka situasi baik Ping Fan akan hancur lagi. Kalau saja bukan karena murid kandung Zuo Pingan, Jiao Chang, yang telah menyelamatkan nyawanya, dia pasti sudah berusaha membujuk Master Sekte agar tidak pergi. Mouji melambaikan tangannya, jangan khawatir. Setelah aku pergi, aku akan menyerahkan tempat ini padamu. Saat pelindung kanan Wei keluar dari pengasingannya, dia akan memberitahunya. Artinya, siapapun yang berani menyerang Ping Fanku akan dimusnahkan tanpa kecuali. Ping Fan baru saja berdiri dan belum terkenal. Jadi, tidak banyak orang yang datang ke sini untuk mencari bantuan. Saat sekolah abadi Ping Fan menjadi terkenal, banyak kekuatan akan seperti sekawanan serigala yang mencium bau darah saat mereka menyerbu ke arah mereka. Hanya dengan bersikap kejam dan tak kenal ampun, pamor Ping Fan akan meningkat dari hari ke hari. Mouji tidak khawatir dengan keselamatannya sendiri. Bahkan jika dia berhadapan dengan Kaisar Agung, dia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa dia masih berada di tahap fisik Dewa 6. Kenyataannya, setelah maju ke tahap Raja Abadi, pemahamannya tentang teknik melarikan diri dari angin telah meningkat ke tingkat berikutnya. Meskipun dia belum pernah menggunakannya sebelumnya, Mouji sudah hampir menggunakannya. Dia tidak percaya bahwa dia akan dikelilingi oleh beberapa Kaisar Agung. Bahkan jika dia dikelilingi oleh beberapa Kaisar Agung, dengan fisik Dewa dan teleportasi anginnya, dia akan dapat melarikan diri dengan selamat. Adapun luka berat, selama dia masih bernafas, dia tidak akan mati. Aku mengerti, jawab Suzian. Dia memang mengerti, alasan mengapa Sekte Tianji dimusnahkan adalah karena mereka terlalu lemah dan pengecut. Kalau tidak, bahkan jika Sekte Tianji tidak memiliki Kaisar Abadi, jalur pedang besar tidak akan mampu memusnahkan mereka dengan mudah. Terlebih lagi, orang yang memulai pemusnahan Sekte Tianji hanyalah seorang pendeta abadi yang lemah dari jalur pedang agung. Ping Fan memiliki kekuatan yang cukup. Jika mereka takut menghadapi ancaman, mereka bahkan tidak membutuhkan siapapun untuk menghancurkan mereka. Dalam beberapa tahun, mereka juga akan runtuh. Setelah Suzian membawa Wenhou dan rekannya pergi untuk membuat pengaturan, Mouji membawa Jiao Chang ke ruang tamu yang tenang. Sahabat Abadi Jiao, apa yang sebenarnya terjadi pada Saudara Zuo? Ceritakan padaku secara rincin, Mouji sangat jelas bahwa tidak ada gunanya baginya untuk menghadapi seseorang yang dapat mengancam Zuo Pingan. Sekalipun Jiao Chang merasa Mouji orang yang sangat biasa, namun saat dia memikirkan bagaimana gurunya begitu memuja pemuda di hadapannya ini dan bagaimana Mouji menjadi ketua Sekte besar dalam waktu yang singkat, dia mulai menantikan kata-kata gurunya. Sebelumnya, Yi Minghu dari Jalur Pedang Agung dan Lei Guyun dari Sekte Petir bekerja sama untuk melukai guruku. Setelah guruku melarikan diri, mereka berdua mengejarnya. Bersama mereka ada seorang pendeta abadi dasar yang disebut Huangsa. Setelah Tuanku melarikan diri, dia langsung menghancurkan seluruh Tanjung Perdamaian. Tidak seorang pun di Tanjung Perdamaian yang berhasil lolos dari tangannya. Semuanya terbunuh. Bagaimana Anda tahu? Dan bagaimana kamu bisa lolos? Mouji tahu bahwa Huangsa adalah orang yang haus darah. Sangat mungkin dia telah membunuh semua orang tak berdosa di Tanjung Perdamaian. Tanjung Perdamaian selalu menjadi tempat berlindung di dunia abadi. Kebanyakan kultifator di dunia abadi hanya perlu melarikan diri ke Tanjung Perdamaian dan mereka akan aman. Kenyataannya, selain para penggarap yang melarikan diri ke Tanjung Perdamaian, ada pula beberapa penggarap yang lewat. Mouji tidak menyangka mereka semua akan dibunuh oleh Huangsa. Huangsa ini benar-benar kejam. Dia bertanya-tanya apakah Gai Guangyi dan rekan-rekannya telah bertemu di Tanjung Perdamaian saat itu. Jiao Chang menjelaskan, karena aku adalah murid nominal guruku, aku mengajukan diri untuk menjaga gerbang susunan di dasar laut. Pada saat yang sama, teknik kultifasiku cocok untuk berkultifasi di dasar laut. Berkat susunan pemantauan, aku dapat melihat semua yang terjadi di Tanjung Perdamaian dengan jelas. Mouji mulai mengagumi Jiao Chang. Zhuo Pingan hanya menerima Jiao Chang sebagai murid nominal, tetapi Jiao Chang benar-benar memperlakukan Zhuo Pingan sebagai gurunya yang sebenarnya. Dia tidak hanya mengajukan diri untuk menjaga pangkalan di dasar laut, dia bahkan memikirkan cara untuk menyelamatkan Zhuo Pingan. Jika saja pembudidaya lain, mereka mungkin menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Tidak heran mengapa dia bisa menyelamatkan Su Zian. Itu pasti karena saat Su Zian tiba, Jiao Chang masih berjaga di dasar laut. Lanjutkan, Mouji mengangguk, menyetujui penjelasan Jiao Chang. Setelah Huangsa pergi, aku menyelamatkan Senior Su, yang datang untuk mencari guruku. Guruku sering mengatakan kepadaku bahwa teman yang paling layak untuk dijadikan teman adalah kepala Sektemo. Kudengar Senior Su dikirim olehmu untuk mencari guruku, jadi aku membawa Senior Su ke sini. Lalu, aku pergi mencari guruku. Kata-kata Jiao Chang dipenuhi dengan kekhawatiran yang jelas, guruku meninggalkan beberapa jejak di sepanjang jalan. Pada saat aku menemukan tempat di mana jejak itu menghilang, tidak ada jejak lagi. Saat itu, guruku mengatakan kepadaku bahwa jika sesuatu terjadi padanya, hanya satu orang yang bersedia menyelamatkannya. Jiao Chang tidak melanjutkan bicaranya. Sebaliknya, dia menatap Mouji dengan penuh harap. Mouji berdiri, aku berterima kasih kepada Saudara Zuo karena telah menganggapku begitu baik. Sahabat abadi Jiao, bawalah aku ke tempat di mana gurumu menghilang. Aku akan pergi dan melihatnya. Sebelum Jiao Chang sempat menjawab, suara failing terdengar dari pintu, kepala sekte, langit yang maha tinggi telah memanggil kita. Langit yang sangat tinggi, Mouji sedikit terkejut. Sudah berapa lama sejak Ping Fan-nya didirikan. Apa hubungannya ini dengan Very High Heavens? Langit yang sangat tinggi benar-benar mengirimkan perintah pemanggilan kepada Ping Fan miliknya. Apa artinya ini? Selamat telah melangkah ke tahap penghormatan abadi tingkat lanjut. Mouji membuka pembatas di pintu dan berkata kepada Failing. Terima kasih banyak, ketua sekte. Jika aku tidak di sisimu, aku tidak tahu berapa tahun lagi yang dibutuhkan untuk melangkah ke tahap penghormatan abadi tingkat lanjut, kata Failing dengan gembira. Dia berbicara dari lubuk hatinya. Tanpa bantuan Mouji, dia tidak akan bisa melangkah ke tahap penghormatan abadi tingkat lanjut secepat ini. Terlebih lagi, tanpa Mouji, dia bahkan tidak akan bisa meninggalkan penjara pedang. Apa isi perintah pemanggilan dari langit tertinggi? Mouji bertanya lagi. Failing menjawab, langit yang maha tinggi meminta agar semua kepala sekte dari tujuh wilayah abadi berkumpul di reruntuhan abadi Sarfon dalam waktu satu bulan untuk membahas masalah penting. Mouji mengerutkan kening. Dia bahkan tidak menaruh langit yang sangat tinggi di dalam hatinya. Pembentukan Ping Fan miliknya tidak ada hubungannya dengan langit tertinggi. Namun, dia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk berselisih dengan langit tertinggi. Kecuali dia tidak menginginkan Ping Fan miliknya lagi, itu tidak akan cukup meskipun dia memiliki Grand Emperor. Bagaimana kultivasi pintu tertutup pelindung kanan Wei? Mouji mempertimbangkan untung ruginya dan merasa bahwa ia masih perlu melakukan perjalanan keruntuhan abadi Sarfon. Ini karena kekuatan langit tertinggi terlalu mengerikan. Jika tujuh wilayah abadi di dunia abadi tidak ada hubungannya satu sama lain, maka langit tertinggi akan menjadi penguasa tujuh wilayah abadi. Tidak perlu membicarakan tentang Ping Fan yang baru saja didirikannya. Bahkan sekte-sekte teratas di tujuh domain abadi tidak akan berani menentang langit tertinggi. Saat dia berani melawan langit, dia pasti akan terbunuh. Terima kasih banyak, Ketua Sekte. Saya telah berhasil melangkah ke tahap Kaisar Agung. Tawa Wei Zidao terdengar. Tawanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Selamat pelindung kanan Wei. Mouji juga sangat gembira. Kemajuan Wei Zidao ke tahap Kaisar Agung merupakan hal yang sangat penting bagi Ping Fan. Fei Ling pun bergegas memberi hormat, selamat kepada pelindung kanan Wei karena telah melangkah ke panggung Kaisar Agung. Dengan Kaisar Agung, Mouji akhirnya merasa bahwa Ping Fan benar-benar berdiri tegak di dunia abadi. Dia memandang Fei Ling dan bertanya, apakah langit yang sangat tinggi memiliki persyaratan lain? Tidak, hanya disebutkan bahwa seorang ketua sekte hanya dapat membawa satu tetua dan dua murid untuk berpartisipasi dalam konferensi, Fei Ling berkata dengan hormat. Baiklah, pelindung kanan Wei, pergilah dan persiapkan dirimu. Aku akan pergi ke Tanjung Perdamaian. Saat aku kembali, jika ada cukup waktu, aku akan pergi dan menghancurkan jalan Pedang Agung. Lalu, aku akan pergi ke reruntuhan abadi Sarfon. Jika tidak cukup waktu, aku akan pergi ke reruntuhan abadi Sarfon dan menghancurkan jalur pedang agung saat aku kembali, kata Mouji segera. Menghancurkan sekte abadi tingkat puncak. Dari mulut Mouji, itu terdengar seperti sesuatu yang dilakukannya dengan santai. 734 Beberapa hari kemudian, Jiao Chang membawa Mouji ke suatu tempat di domain laut terpencil besar. Tuanku menghilang di sini. Tidak peduli metode apapun yang ditinggalkan tuanku, aku tidak dapat menemukan informasi apapun tentang tuanku. Jiao Chang menunjuk ke laut kosong di depannya dan berkata dengan khawatir. Mouji terdiam. Dia sangat mengenal tempat ini. Saat itu, dia dan Hanlong bertemu dengan pasangan Wu Ben di Grid Desolate Si Domain. Ketika dia ingin membunuh Gou Yu, Kuang Ben Ho menggunakan rahasia untuk ditukar dengan nyawa Gou Yu. Rahasia ini adalah jalan rahasia untuk meninggalkan dunia abadi. Lorong rahasia ini berada di Grid Desolate Si Domain. Selain itu, lorong ini tidak jauh darinya. Zuo Pingan menghilang di dekat situ. Kemungkinan besar dia meninggalkan dunia abadi melalui lorong ini. Mouji pernah memutuskan bahwa jika dia menyinggung terlalu banyak ahli dan tidak punya tempat lain untuk dituju, dia akan pergi melalui lorong ini. Namun sekarang, dia memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan di dunia abadi. Dia memiliki terlalu banyak kekhawatiran. Dia tidak bisa pergi begitu saja seperti ini. Zuo Pingan adalah sahabatnya. Jika memungkinkan, dia rela mengerahkan seluruh tenaganya untuk menyelamatkannya. Tetapi sekarang, dia harus meninggalkan dunia abadi dan pergi ke suatu tempat di mana dia tidak tahu apakah dia bisa kembali untuk menyelamatkan Zuo Pingan. Dia belum menemukan Chen Suyin dan tidak ada kabar tentang Yaner. Bagaimana mungkin dia meninggalkan dunia abadi seperti ini? Teman abadi Jiao, aku tahu satu atau dua hal tentang tempat ini. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa masuk lebih dalam ke tempat ini dari sini. Aku hanya bisa menunggu tingkat kultifasiku meningkat lebih jauh sebelum aku bisa pergi dan menemui saudara Zuo, kata Mo Uji jujur. Meskipun dia tidak menunjukkan bahwa ini adalah jalan menuju dunia abadi, dia dengan bijaksana memberitahu Jiao Chang bahwa dia tidak dapat membantu. Mata Jiao Chang mereduk. Meskipun dia menemukan Mo Uji, dia hanya mencoba peruntungannya. Sebenarnya, dia tidak menyangka Mo Uji benar-benar bisa menyelamatkan gurunya. Dia hanya berusaha sekuat tenaga untuk membantu. Mo Uji benar. Jika mereka masuk lebih dalam, mereka akan mencapai kedalaman domain laut besar yang sunyi. Di kedalaman grid desolate si domain, ada banyak binatang abadi tingkat atas. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan dikelilingi oleh binatang iblis. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa Mo Uji tidak berbicara tentang binatang iblis, tetapi meninggalkan dunia abadi. Terima kasih banyak, kepala Sekte Mo. Meskipun dia tahu bahwa Mo Uji tidak akan bisa membantu, Jiao Chang tetap berterima kasih kepada Mo Uji atas kedatangannya. Jika sahabat abadi Jiao tidak keberatan, kamu bisa pergi ke Ping Fan untuk berkultivasi. Mo Uji sedikit meminta maaf. Dia akan datang ke tempat ini di masa depan, tetapi tidak sekarang. Jiao Chang mengepalkan tangannya sekali lagi, terima kasih banyak, kepala Sekte Mo. Aku bermaksud untuk menjelajahi dunia abadi. Mungkin suatu hari nanti ketika aku tidak punya tempat lain untuk dituju, aku akan datang dan mencari perlindungan pada kepala Sekte Mo. Jiao Chang dengan bijaksana menolak ajakan Ping Fan. Setelah berpamitan dengan Mo Uji, dia pergi sendiri. Enam hari kemudian, Mo Uji kembali ke Ping Fan. Setelah menyerahkan teratai api karma merah kepada Do Hualong, dia segera memanggil Wei Zidao dan Su Xi'an. Kali ini, pencarian Zuo Ping'an tidak memakan banyak waktu. Bagaimanapun, Zuo Ping'an mungkin telah meninggalkan dunia abadi. Melanjutkan pencarian akan membuang-buang waktu. Apakah Jian Ming Cheng dan Ni Chong'an sudah keluar? Saat Wei Zidao dan Su Xi'an tiba, Mo Uji bertanya kepada dua kaisar abadi Ping'an lainnya. Wei 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 Mo yang harus melakukannya. Wei Ji memiliki Mo Mo Chang. Te dia Mo Mo Uji, jika Jika Wu Chang memiliki Mo. Wei 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 telah menunggu Mo Uji kembali. Jika bukan karena kata-kata Mo Uji, dia pasti sudah pergi menghancurkan Jalur Pedang Agung sendirian. Saat itu, Jalur Pedang Agung membunuh rekan daunnya, mencuri bidang daunnya, dan bahkan mengirimnya ke penjara pedang. Dia tidak akan pernah melupakan kebencian yang mendalam ini. Ming Cheng sudah keluar. Dia sudah berhasil melangkah ke tahap Kaisar Abadi Tingkat Menengah. Congan masih di tahap Kaisar Abadi Tingkat Menengah. Wei 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 Dao menjawab. Ora Jian Ming Cheng melonjak. Dia memang telah melangkah ke tahap Kaisar Abadi Tingkat Menengah. Baiklah, pembela kanan Wei, Ming Cheng, Tetua Carwi, Fei Ling, dan Lu Ming akan mengikutiku ke Jalur Pedang Agung. Serahkan urusan Sekte kepada Xian. Mo Uji tahu bahwa waktunya sudah mepet, jadi ia memutuskan untuk segera menghancurkan Jalur Pedang Agung. Su Xian berdiri, kepala Sekte, tidak apa-apa jika aku tidak pergi untuk hal-hal lain. Namun, Jalur Pedang Agung telah menghancurkan Sekte Tianji. Jika aku tidak pergi, aku akan memiliki penghalang di hatiku. Mo Uji tahu bahwa Su Xian masih menyimpan dendam terhadap Sekte Pedang Agung karena telah menghancurkan Sekte Tianji. Sekarang Ping Fan akan bangkit dan menghancurkan Sekte Pedang Agung, dia jelas tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Tatapan mata Mo Uji tertuju pada Fei Ling. Sebelum Mo Uji sempat berkata apa-apa, Fei Ling berinisiatif berkata, kepala Sekte, aku harus pergi menghancurkan Jalur Pedang Agung. Kalau aku tidak membalas dendam, aku akan bersikap seperti kakak senior Su. Karena memang begitu, Sekte ini akan diserahkan sementara kepada Wen Ho. Setelah kita menghancurkan Jalan Pedang Agung, Xian akan kembali untuk mengambil Ali bersama Wen Ho, Mo Uji hanya bisa mengatakan ini. Iya, Wen Ho pasti tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Sekte ini. Wen Ho bergegas menjawab dengan hormat. Wen Ho baru berada di Ping Fan selama lebih dari 10 hari, tetapi jantungnya sudah dalam kondisi berbahaya. Jika dikatakan bahwa ketika pertama kali memasuki Ping Fan, ia hanya dikejutkan oleh hamparan-hamparan tanaman obat abadi, padatnya energi spiritual abadi, serta keseimbangan antara manusia dan makhluk abadi, maka kekuatan Ping Fan saat ini bahkan lebih mengejutkannya. Sekarang kekuatan Ping Fan semakin mengejutkannya, dia akhirnya mengerti mengapa Mo Uji tidak takut pada Kui Feng Yun. Meskipun Kui Feng Yun telah maju ke tahap kaisar abadi, dia hanya bisa berlagak di depan Wen Ho. Jika dia berani datang ke Ping Fan, dia sama saja dengan mencari kematian. Semakin dia tahu tentang kekuatan Ping Fan, semakin hormat dan hormat pula Wen Ho terhadap Mo Uji. Sayangnya, ahli pil Mo tidak menyetujui usulan istrinya. Kalau tidak, kepala sekte Mo ini akan menjadi menantunya, Wen Ho. Kepala sekte, jalan pedang agung tidak bisa diremehkan. Mereka memiliki setidaknya tiga kaisar abadi. Selain kaisar agung Yi Ming Hu, aku tahu bahwa ada juga seorang tetua tertinggi. Kultivasinya seharusnya berada di antara kaisar abadi tingkat menengah dan tingkat lanjut. Ada juga seorang pemuda bernama Feng Jian yang menjadi kaisar abadi tidak lama sebelum aku memasuki penjara pedang. Meskipun Jian Ming Cheng juga ingin menghancurkan jalur pedang agung, dia masih lebih rasional. Mo Uji menganggup, Ming Cheng benar. Namun, tidak perlu khawatir sekarang. Aku tahu bahwa Yi Ming Hu dan Lei Guyun pergi untuk membunuh Zuo Pingan. Kalau tidak salah, mereka berdua seharusnya tidak akan kembali dalam waktu dekat. Jadi, kita punya keunggulan dalam hal kekuatan. Jalan menuju domen laut terpencil besar telah muncul. Zuo Pingan telah melarikan diri ke sana. Jika Yi Ming Hu dan Lei Guyun mengejarnya, tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak masuk. Kepala Sekte, bagaimana mungkin aku, Nicongan, tidak dilibatkan dalam masalah penghancuran jalur pedang agung. Suara gembira Nicongan terdengar. Setelah itu, energinya yang kuat memenuhi seluruh ruang pertemuan. Nicongan baru saja naik ke tahap kaisar abadi tingkat menengah. Spiritualitas daunnya belum sepenuhnya pulih. Mau Ji berdiri dengan gembira, dengan partisipasi Congan, kita pasti akan menang kali ini. Ayo, ayo kita pergi ke Jalan Pedang Agung sekarang. Jalur Pedang Agung, Sekte Tingkat Puncak dari Domain Abadi Luoling. Jika seseorang harus memilih 10 Sekte Tingkat Puncak di Luoling Immortal Domain, Grid Sword Pat pasti menjadi salah satunya. Jika seseorang harus memilih 5 Sekte Tingkat Puncak, Sekte Pedang Agung tetap menjadi salah satunya. Para kultifator pedang dari Jalur Pedang Agung pada dasarnya adalah orang-orang yang dapat dengan mudah mengalahkan kultifator di tahap yang sama. Dengan demikian, reputasi Jalur Pedang Agung di wilayah Abadi Luoling sangat menggema. Ini adalah kedua kalinya Mau Ji datang ke Jalur Pedang Agung. Pertama kali dia datang, dia pergi ke lembah pertukaran pedang. Dia sengaja pergi ke penjara pedang. Kali ini, dia datang ke sini untuk menghancurkan Jalan Pedang Besar. Berdiri di luar barisan pertahanan Jalan Pedang Agung, hati Mau Ji dipenuhi emosi saat ia memandang Gunung Pedang Agung yang megah. Dulu saat kita pertama kali keluar, kalau bukan karena tubuh utamaku belum pulih dari luka-lukanya, aku pasti sudah membunuh semua orang di sini. Wei Zidao berdiri di samping Mau Ji. Sambil menatap Jalan Pedang Agung yang megah, dia berkata dengan penuh kebencian. Sekte yang begitu agung dan agung sebenarnya menyembunyikan begitu banyak kekotoran dan kotoran. Su Zi, An mengepalkan tinjunya dengan erat. Sekte Tian Ji dihancurkan oleh Jalur Pedang Agung sungguh tidak adil. Justru karena inilah Su Zian merasa sulit untuk menenangkan hatinya. Mau Ji berkata dengan lemah, betapapun agungnya Sekte ini, Sekte ini tidak akan ada lagi mulai hari ini. Saat dia memikirkan tentang bagaimana Yi Minghu dan rekannya berkomplot melawannya dan bagaimana Dahuang hancur berkeping-keping, niat membunuh di hati Mau Ji meningkat. Saat Dahuang terbunuh, dia bersumpah untuk menghancurkan Jalur Pedang Agung, Sekte Petir, dan Sekolah Abadi Samudera Luas. Hari ini, dia akhirnya ada di sini untuk membalas dendam atas Dahuang. Mau Ji mengambil meja giok dan mengeluarkan roh peralatan buatan Dahuang. Setelah meletakkan ia menggunakan segel untuk melindungi meja giok dan berkata, Dahuang, hari ini, aku akan membiarkanmu menyaksikan sendiri bagaimana aku membalas dendam untukmu. Setelah itu, Mau Ji menoleh ke arah kerumunan yang dipenuhi dengan niat membunuh dan berkata, semua orang di sini telah dianiaya oleh Sekte Pedang Agung. Sekarang, kalian semua adalah orang-orang Ping Fan. Sebelum aku menghancurkan Great Sword Path, aku ingin menyampaikan beberapa patah kata. Tidak peduli Sekte manapun, kita harus memiliki hati nurani yang bersih dan tidak boleh menindas yang lemah. Ini juga merupakan semboyan Ping Fan. Jalan Pedang Agung di depan kita adalah contoh yang bagus. Aku tidak ingin Ping Fan berakhir seperti Jalan Pedang Agung di masa depan. Ingat kalimat ini, saat Anda mencapai Dao, Anda butuh bantuan. Kultivasi adalah mengolah seni sakral dan juga mengolah diri sendiri. Hati semua orang bergetar. Bahkan Wei Zidao dan Jian Ming Cheng tidak bisa berkata apa-apa. Kata-kata Mau Ji adalah kebenaran. Seberapa hebat dan sombongnya Sekte Pedang Agung. Saat ini, sebuah Sekte yang baru berdiri benar-benar datang untuk menghancurkan Jalan Pedang Besar. Kalau saja Jalan Pedang Agung tidak menyinggung banyak ahli kala itu, apakah ia akan berada di tempat seperti sekarang? Siapa yang bisa yakin bahwa tidak akan ada seorang pun yang datang untuk menghancurkan mereka di masa mendatang. Oleh karena itu, ketika mengolah Dao, seseorang mesti mengolah tubuhnya juga. Kepala Sekte Mo, aku sudah lama menunggumu. Hari ini akhirnya tiba. Hahaha. Suara tawa keras terdengar. Setelah itu, seorang pria kurus keluar dan mengepalkan tinjunya ke arah Mowuji. Baie, kenapa? Apakah kamu akan membela Jalan Pedang Agung? Orang yang paling dibenci Wei Zidao adalah orang ini. Dulu, orang ini merencanakan sesuatu terhadapnya saat dia lemah. Mowuji melambaikan tangannya dan menghentikan Wei Zidao dari berbicara. Ia menatap Baie dan berkata, Sahabat abadi Bai, kamu ahli dalam ramal. Kamu seharusnya menunggu kami di sini agar kita bisa menyerang jalur Pedang Agung bersama-sama, kan? Kepala Sekte Mo memang bijaksana. Benar sekali. Bagaimana mungkin aku tidak membalas dendam karena telah ditipu oleh Sekte Pedang Agung? Hanya saja aku lemah dan hanya bisa menunggu hari ini. Untungnya, Kepala Sekte Mo tidak mengecewakanku. Nada bicara Baie penuh hormat. Dia pernah menderita di tangan Mowuji sebelumnya. Kalau bukan karena belas kasihan Mowuji, dia pasti sudah terbunuh. Bahkan setelah dia keluar, dia hanya berhasil pulih dari luka-lukanya. Dia tidak melangkah ke tahap Kaisar Abadi tingkat lanjut. Sebenarnya, dia bisa saja sudah melangkah ke tahap Kaisar Abadi tingkat lanjut sejak lama. Karena serangan kejam Mowuji, dia terjebak di tahap Kaisar Abadi tingkat menengah. Karena itu, dia masih memiliki rasa takut terhadap Mowuji. 735 Mowuji menatap Baie. Dia tidak memiliki kemampuan perhitungan seperti Baie, tetapi dia sangat curiga dengan motif Baie. Merupakan suatu fakta bahwa Baie dan jalur pedang besar mempunyai permusuhan. Mowuji agak curiga bahwa Baie akan menunggu mereka menyerbu ke jalur pedang besar untuk membalas dendam. Mowuji memiliki sedikit pemahaman tentang Baie, dia adalah orang yang berhati-hati dan penuh rencana. Kalau Ping Fan ke sini untuk membalas dendam, dia pasti tidak akan datang ke sini. Ia hanya akan bersembunyi di pinggir dan menonton pertunjukan. Jika ada ikan yang lolos dari jaring, ia mungkin akan bertindak. Terlebih lagi, dengan kekuatan dan fondasinya, dia pasti akan maju ke tahap Kaisar Abadi tingkat lanjut dalam waktu singkat. Sekalipun dia ingin ikut campur dalam masalah balas dendam, dia tidak akan melakukannya sebelum dia mengubah fondasinya sendiri menjadi kekuatan. Karena itu, kemunculan Baie yang tiba-tiba agak aneh. Baiklah, kalau begitu sahabat Abadi Baie akan menyerang jalur pedang agung bersama kita. Tentu saja, aku harus mengatakan beberapa hal terlebih dahulu. Jika Kaisar Abadi dari jalur pedang agung menyerang, aku harap sahabat Abadi Baie tidak akan tinggal diam. Mouji tidak tahu apa yang sedang direncanakan Baie. Bagaimanapun, keikut sertaan Baie adalah untuk meningkatkan kekuatannya, dia pasti tidak akan membantu sekte pedang agung. Tentu saja, aku, Baie, akan mengikuti jejak kepala sekte Mo dalam menghancurkan jalur pedang agung. Baie tidak ragu untuk berjanji. Dia tidak begitu yakin tentang kekuatan Mouji. Namun, ada satu hal yang Baie yakini, Mouji jelas merupakan seorang kultifator fisik dewa. Saat dia memikirkan bagaimana Mouji bisa memasuki sungai Kipedang dan bahkan melindungi mereka dari sungai Kipedang, ada gunung besar di dalam hatinya yang tidak dapat dia atasi. Siapa yang berani bertindak diam-diam di jalur pedang agungku? Jika kau tidak kabur dalam waktu tiga tarikan napas, aku akan membunuhmu. Kelompok Mouji berdiri di luar jalur pedang agung, akhirnya menarik perhatian para kultifator jalur pedang agung. Sahabat abadi Bai, majulah. Ucap Mouji dengan lemah. Baiklah. Bai Ye melangkah maju sambil mengangkat tangannya dan mengeluarkan sebilah pedang. Sebelum Dewa Luo Agung jalur pedang agung ini bisa bereaksi, dia telah diiris-iris menjadi beberapa bagian oleh bilah pedang bercahaya milik Bai Ye. Setelah itu, Bai Ye mengeluarkan cakram delapan trigramnya dan menghantamkannya ke susunan pertahanan jalur pedang agung. Mouji segera mengirimkan pesan kepada Wei Zidao dan rekannya bahwa saat jalan pedang agung hancur, mereka harus mengumpulkan kitab suci jalan pedang agung, urat nadi spiritual abadi, gudang, dan kebun herbal abadi. Selain itu, ada satu hal penting lagi, yaitu gunung abadi milik jalur pedang agung harus direbut sepenuhnya. Mereka tidak boleh membiarkan Bai Ye memanfaatkannya. Jalan pedang agung merupakan sebuah sekte yang telah berdiri di dunia abadi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ping Fan baru saja didirikan dan meskipun memiliki energi spiritual abadi sebagai fondasinya, ia masih terlalu lemah. Alasan mereka memusnahkan jalur pedang besar adalah untuk memperkuat fondasi Ping Fan. Setelah serangan Bai Ye, Mouji melemparkan sepuluh bendera formasi. Pada saat yang sama, dia berteriak, ikuti aku. Mouji adalah master aray abadi kelas tujuh. Di bawah bimbingannya, meskipun aray pertahanan jalur pedang agung kuat, aray itu tidak dapat menahan serangan gabungan dari empat kaisar abadi, kaisar kuasi, dan pendeta abadi. Hanya dalam beberapa saat, susunan pertahanan grid sword pad mengeluarkan serangkaian suara retakan. Beberapa retakan muncul di kehampaan. Meskipun tidak ada apapun di sekitar retakan, semua orang tahu bahwa ini adalah susunan pelindung sekte grid sword pad yang retak. Teriakan tajam bergema di seluruh sekte jalan pedang agung. Setelah itu, puluhan sinar cahaya melesat keluar. Retakan pada barisan pertahanan juga berhenti menyebar saat ia mulai memperbaiki dirinya sendiri. Semuanya, teruslah menyerang. Ini adalah master aray abadi dari grid sword pad yang menggunakan urat spiritual abadi. Setelah aku menyelesaikan beberapa hal, aku akan mengurusnya. Dengan itu, Mouji melangkah ke dalam kehampaan. Mengangkat tangannya, dia melemparkan bendera aray. Dia benar-benar lupa satu hal yang sangat penting. Sebelum dia menyerang jalur pedang agung, dia sebenarnya tidak memasang batasan apapun di langit. Dia harus mengunci semua susunan transfer di jalur pedang agung. Dia tidak mengizinkan para kultifator jalur pedang agung untuk terbang keluar dari sekte. Jika mereka tidak menyerang, lupakan saja. Namun karena mereka memilih untuk menyerang, maka dia harus menangkap mereka semua sekaligus. Semua kultifator jalur pedang agung terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan berani menyerang jalur pedang agung. Baru setelah peringatan tingkat pertama dari sekte itu muncul, mereka sadar. Benar-benar ada seseorang yang berani menyerang jalur pedang agung. Jika itu adalah sekte lain, mereka hanya akan merasa takut dan panik ketika sekte mereka diserang. Mereka bahkan ingin melarikan diri. Namun bagi para abadi dari jalur pedang agung, reaksi pertama mereka bukanlah melarikan diri. Sebaliknya, mereka menjadi bersemangat. Benar saja, mereka sangat bersemangat. Jalan pedang agung menggunakan pedang sebagai daunnya. Jalan ini menekankan pada pantang menyerah dan selalu maju terus. Spiritualitas kidawa pedang yang tertinggal di gunung pedang agung dari jalur pedang agung memberi tahu setiap kultifator jalur pedang agung bahwa daun pedang adalah daun pembunuhan. Saat pedang terhunus, tak akan ada belas kasihan. Hanya dengan mengubah semua lawan menjadi jiwa yang mati di bawah pedang, memohon belas kasihan di bawah pedang, barulah makna sebenarnya dari jalan pedang agung. Di jalur pedang agung, yang ada hanya orang ahli dan tidak ada yang lemah. Pedang adalah kepala dari semua senjata. Bagaimana mungkin pedang itu menundukkan kepalanya dan melarikan diri? Kepala sekte Hei, mari kita bunuh jalan keluarnya. Sejak kapan jalur pedang agung kita perlu mengandalkan perbaikan susunan pertahanan sekte untuk mempertahankan diri dari musuh yang menyerang jalur pedang agung kita? Seorang pemuda nakal dengan pedang bersih di punggungnya berjalan ke sisi seorang pria tua berjubah abu-abu dan berbicara dengan nada yang agak tidak sopan. Tetua berjubah abu-abu ini bernama Hei Kian Lin. Pada saat ini, dia tengah bekerja sama dengan sesepuh lainnya untuk memperbaiki susunan pertahanan jalur pedang agung. Pemuda yang berbicara tidak sopan itu bernama Gong Liangye. Dia sangat tampan dengan alis tajam dan tubuh ramping. Di jalur pedang agung, ciri khasnya bukanlah ketampanannya, melainkan pedang baja di punggungnya. Bagi Gong Liangye, dia tidak bangga dengan penampilannya. Selain bakat dan kekuatannya, ada juga pedang baja di punggungnya. Di jalur pedang agung, semua orang percaya bahwa dia adalah seorang jenius puncak yang hanya kalah dari Fang Xi Jiang dan Huang Sa. Namun, Gong Liangye tidak berpikir demikian. Dia yakin bahwa dirinya adalah jenius nomor satu di jalur pedang agung. Alasan mengapa dia tidak setenar Fang Xi Jiang dan Huang Sa adalah karena dia tidak pernah berusaha untuk membuat namanya dikenal. Dia tidak seperti Huang Sa dan Fang Xi Jiang, yang selalu membuat nama bagi diri mereka di luar. Dia tidak jauh lebih tua dari Fang Xi Jiang, namun dia sudah berada di tahap Raja Abadi Menengah. Kali ini, seseorang benar-benar berani menyinggung sekte pedang agung. Hari ini adalah hari di mana dia, Gong Liangye, akan membuat namanya terkenal. Hari ini, dia akan membunuh sampai sungai darah mengalir. Kemudian, dia akan pergi ke Sarfon Immortal Ruins untuk bertemu dengan para jenius di dunia. Diam! Ria berjanggut panjang yang sedang memperbaiki susunan itu berteriak pada Gong Liangye. Nada suaranya dipenuhi amarah. Gong Liangye sangat tidak senang. Namun, dia tahu siapa orang yang berteriak padanya. Tetua tertinggi Jalur Pedang Agung, Wan Chuan, merupakan ahli kuasi kaisar dan juga ahli susunan abadi nomor satu di Jalur Pedang Agung. Di Jalur Pedang Agung, status Wan Chuan sangat tinggi, hanya kalah dari beberapa kaisar abadi. Dia bahkan lebih tinggi dari kepala sekte pengganti, He Kian Lin. Oleh karena itu, menghadapi teriakan Wan Chuan, Gong Liangye hanya bisa menahan amarahnya dan menjelaskan, Yang Muliawan, semenjak berdirinya Jalur Pedang Agung, siapakah yang ditakuti? Jalan Pedang Agungku didirikan atas pedang, kita menggunakan pedang untuk menunjukkan kekuatan dan kemauan kita. Mungkinkah sekarang setelah ketua sekte meninggalkan sekte, kita bahkan tidak punya nyali untuk menghunus pedang. Wan Chuan menghela napas lega sebelum melemparkan beberapa bendera aray lagi. Dia menatap Gong Liangye dan berkata perlahan, Gong Liangye, aku tahu bahwa kamu adalah salah satu jenius teratas di Jalur Pedang Agung. Dengan kekuatanmu, aku khawatir bahkan seorang immortal referen yang sedikit lebih lemah pun tidak akan sebanding denganmu. Ketika Gong Liangye mendengar ini, dia mengangkat alisnya dengan bangga. Dia tidak perlu bersikap rendah hati. Karena apa yang dikatakan Wan Chuan adalah kebenaran. Dengan kekuatannya, dia memang bisa membunuh beberapa immortal referen biasa. Inilah fondasinya dan juga fondasi Jalur Pedang Agung. Tapi, tahukah kau siapa orang yang datang kali ini? Wan Chuan tampak mengeluarkan semua kekesalan di hatinya saat mengucapkan hal ini dalam satu tarikan napas. Tidak peduli siapapun orangnya, siapapun yang berani menyinggung jalan pedang agungku akan mati, kata Gong Liangye dengan arogan. Dia tidak suka takut. Hahaha, Wan Chuan geram dengan kesombongan Gong Liangye, sambil menunjuk Gong Liangye tanpa berkata apa-apa. Setelah beberapa kali menarik napas, dia memperlambat nadanya dan berkata, orang yang datang kali ini bernama Mo Uji dan dia membawa. Sebelum Wan Chuan bisa mengatakan bahwa Mo Uji membawa beberapa kaisar abadi, Gong Liangye berkata dengan dingin, bahkan jika Raja Surgawi datang, aku tidak akan mundur jika dia berani menyerang barisan pertahanan Jalur Pedang Agungku dan memprovokasi Jalur Pedang Agungku. Jalan Pedang Agungku dikultivasikan dengan pedang. Hanya ada kematian. Bagus, bagus, Wan Chuan sangat marah hingga dia berhenti memasang susunan pertahanan itu sambil berkata dengan dingin, Mo Uji ini dikepung oleh Kepala Sekte Yi, Lei Gu Yun, Jin Yu Seng, dan Guang Sing bertahun-tahun yang lalu. Karena kau begitu kuat, maka aku akan membiarkanmu menghadapinya. Elder Wan, Anda benar-benar sangat menghargai saya. Saya hanyalah seorang Raja Abadi tingkat menengah, tetapi Anda ingin saya berhadapan dengan seorang kaisar agung. Gong Liangye selalu menyendiri atau membunuh di tempat rahasia sehingga dia belum pernah mendengar tentang Mo Uji sebelumnya. Dalam pikirannya, seseorang yang dapat lolos dari empat kaisar abadi pastilah seorang kaisar agung. Salah. Mo Uji bukan hanya bukan kaisar agung, dia bahkan mungkin bukan Raja Abadi. Tidak peduli seberapa cepat kultivasinya, saya menduga bahwa dia baru saja melangkah ke tahap Raja Abadi. Saat itu, dia juga menggunakan beberapa cara untuk melarikan diri dari kepungan empat ahli. Tentu saja, dia juga mempersembahkan boneka abadi kaisar agung. Suara wancuan sedingin es karena tanpa bantuannya, Hei Kian Lin sendiri hanya bisa mencegah retaknya susunan pertahanan. Baiklah, serahkan orang ini padaku, Gong Liangye. Mendengar bahwa Mo Uji paling-paling adalah seorang Raja Abadi, Gong Liangye pun setuju tanpa ragu. Dia adalah Raja Abadi dari jalur pedang agung, jadi jika dia takut pada Raja Abadi, dia mungkin juga akan bunuh diri. Saat Mo Uji mendarat, dia menghela napas lega. Saat dia memasang pembatas ruang, tidak ada seorang pun yang berhasil lolos. Ini di luar dugaannya. Yang tidak diketahui Mo Uji adalah bahwa ada terlalu banyak kultifator seperti Gong Liangye di jalur pedang besar. Dengan pedang di tangan, orang-orang ini tidak takut sama sekali. Kenyataannya, saat mereka mendengar para kultifator jalur pedang agung datang, sebagian besar dari mereka akan mengambil inisiatif untuk menghindarinya. Selama ini, para kultifator jalur pedang agung memiliki mentalitas seorang ahli dan memandang rendah semua orang yang setingkat. Kalau saja kepala sekte pengganti Hekianlin dan tetua Wan Chuan tidak menyegel susunan itu, para dewa dari aliran pedang agung pasti sudah menyerbu untuk bertarung. Kepala sekte, susunan pertahanan ini sedang diperbaiki sehingga tidak akan rusak dalam waktu singkat. Melihat Mouji mendarat, Wei Zidao segera berkata. Mouji melambaikan tangannya, kalian semua mundur. Biar aku yang melakukannya. 736. Susunan pertahanan ini memang sangat kuat, hampir berada pada level kuasa grade 9. Namun, formasi itu sudah hampir runtuh. Mouji yakin bahwa selama dia bisa menyerang pangkalan formasi itu pada waktu yang tepat, formasi itu akan langsung hancur. Sekalipun Wei Zidao dan kawan-kawan lebih kuat darinya, dialah satu-satunya yang mampu menemukan pangkalan susunan itu dengan akurat. Mouji mengambil tombak berbobot setengah bulan miliknya. Ketika Bai Ye melihat tombak Mouji, dia tanpa sadar menggigil dan mundur dua langkah. Sebelumnya, dia terbelah menjadi dua oleh tombak Mouji. Jika bukan karena belas kasihan Mouji, bagaimana mungkin dia, Bai Ye, masih hidup. Menata peretakan dalam pada susunan pertahanan jalur pedang agung, Mouji menarik nafas dalam-dalam. Aura yang menghancurkan langit dan bumi mengelilingi tubuh Mouji. Pada saat ini, bahkan kaisar besar Wei Zidao mundur selangkah karena terkejut. Saat Mouji menyerang Bai Ye, dia melihatnya dengan jelas. Sekarang setelah Mouji mengumpulkan auranya sekali lagi, dia tahu bahwa Mouji sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Menjadi kuat adalah satu hal, tetapi yang lebih penting, aura Dao Mouji bangkit sekali lagi. Paling tidak, dia tidak bisa lagi mengetahui jalan apa yang ditempuh Mouji. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa Mouji belum melangkah ke tahap kaisar abadi atau bahkan tahap penghormatan abadi. Meski begitu, Wei Zidao tidak berpikir bahwa dia akan mampu menahan Mouji di sini. Baginya, kepala sekte Mo terlalu misterius. Siapa yang bisa memasuki sungai Kipedang? Hanya kepala sekte Mo yang bisa. Kepala sekte Mo tidak hanya bisa memasuki sungai Kipedang, dia bahkan bisa membawa mereka keluar dari penjara pedang dari dalam sungai Kipedang. Dia yakin bahwa sekalipun dia dapat mengalahkan kepala sekte Mo, dia tidak akan mampu menahan kepala sekte Mo di sini. Semua itu memberitahu Wei Zidao bahwa Mouji menakutkan karena dia belum melangkah ke tahap immortal referen. Jika Mouji sudah menjadi Kaisar Abadi, maka dia tidak akan begitu menakutkan. Jika Mouji sudah sehebat itu sebelum melangkah ke tahap Kaisar Abadi, lalu siapa di dunia abadi yang bisa menjadi tandingannya? Wei Zidao tidak pernah meragukan apakah orang seperti Mouji bisa menjadi Kaisar Abadi. Tidak perlu membicarakan tentang keberadaannya di Ping Fan. Bahkan jika dia tidak berada di Ping Fan, dia akan tetap berusaha sebaik mungkin untuk tidak menyinggung orang seperti Mouji. Aura Mouji akhirnya mencapai puncaknya saat ia menyerang dengan Halbert berbobot setengah bulan miliknya. Riak yang terlihat oleh mata telanjang terkondensasi dalam kehampaan. Tidak ada suara atau momentum yang mengguncang bumi, juga tidak ada niat membunuh yang dapat menghancurkan dunia. Itu hanyalah riak sederhana yang diciptakan oleh Mouji. Namun, ketika keinginan spiritual semua orang mencoba memindai riak ini, keinginan spiritual mereka ditelan oleh riak ini. Ledakan. Setelah beberapa saat, riak ini tiba-tiba menghilang, mengeluarkan cahaya tombak yang melahap langit dan membelah bumi. Jurang surgawi Halbert Radians ini tampaknya telah tumbuh dan meluas dengan cepat. Dalam waktu singkat, jurang ini telah menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Yang paling, susunan pertahanan Jalan Pedang Agung langsung hancur saat ngarai cahaya tombak sepanjang 300 meter muncul di hadapan semua orang. Itu membentang dari bawah kaki semua orang hingga ke sekte Jalan Pedang Agung. Pada saat ini, sekte Jalan Pedang Agung seperti seorang wanita telanjang yang berbaring di depan semua orang. Seluruh tempat menjadi sunyi saat semua orang menatap jurang sisa cahaya tombak sepanjang 300 meter ini. Di satu sisi jurang sisa ini terdapat banyak kultifator Jalur Pedang Agung dan di sisi lain terdapat kultifator Ping Fan yang bersiap untuk menyerbu Jalur Pedang Agung. Jurang sisa benar-benar tampak mulai tumbuh, ia masih terbelah dan terus tumbuh. Beberapa kultifator Jalur Pedang Agung dengan kultifasi yang lebih lemah berada terlalu dekat dengan jurang sisa ini karena mereka langsung terkoyak oleh cahaya tombak yang meluas. Para pengikut aliran Pedang Agung yang awalnya dipenuhi energi, langsung ditekan oleh jurang sisa milik Mowuji. Mowuji menghela napas lega. Ini adalah seni sakral yang ia pahami di jurang surgawi dewa, jurang sisa. Dia hanya menggunakan seni sakral ini satu kali karena dia belum memahaminya sepenuhnya. Setelah maju ke tahap Raja Abadi, pemahamannya terhadap seluruh seni sakralnya telah mencapai tingkat yang benar-benar baru, itulah sebabnya ia mampu menjalankan seni sakral ini. Bayaiye menggigil karena dia semakin takut pada Mowuji. Dia tahu kalau tingkat kultivasi Mowuji lebih rendah darinya, tapi dia tidak berani melawan Mowuji meski diberi 10 ribu nyali. Membunuh Wei Zidao adalah orang pertama yang tersadar saat ia mengalihkan pandangannya dari remnan casem. Dalam satu langkah, ia melangkah ke gerbang Abadi Great Sword Path sambil membuka telapak tangannya untuk melepaskan ribuan cahaya pembunuh. Wei Zidao melancarkan gerakannya dan seluruh anggota sekolah Abadi Ping Fan juga menyerbu. Meskipun ada banyak orang dari jalur Pedang Agung, Ping Fan hanya memiliki tiga kaisar abadi. Termasuk Bai Ye, totalnya ada empat kaisar abadi. Wakil kepala sekte He Qianlin hampir seketika dibunuh oleh Bai Ye. Siapa yang berani bersikap sombong di jalan Pedang Agungku? Sebuah suara marah terdengar dari kehampaan saat seorang tetua berjanggut putih turun dari langit. Di belakang tetua ini ada seorang pemuda dengan pedang panjang di punggungnya. Dua orang yang datang adalah tetua tertinggi jalur Pedang Agung Gui Jian Chang dan sepertinya dia berada di tahap kaisar abadi tingkat lanjut. Lagi pula, pemuda itu adalah kaisar abadi baru dari jalur Pedang Agung, Feng Jian, dan dia sangat mengesankan, Jian Ming Cheng bergegas menjelaskan. Mau Ji segera berkata, Bai Ye, pergilah dan hentikan Feng Jian. Wei Zidao, kamu berurusan dengan Gui Jian Chang. Setelah kamu membunuh Gui Jian Chang, bantu Bai Ye untuk membunuh Feng Jian. Jian Ming Cheng dan Nicongan bunuh semua kaisar semu dan pendeta abadi di sini. Mungkin ada banyak orang tak bersalah di antara mereka, tetapi karena mereka lahir di jalur Pedang Agung, mereka tidak seharusnya menyalahkan Mau Ji atas ketidaksopanannya. Mau Ji tidak akan pernah melakukan hal seperti itu jika dia tidak mencabut akarnya. Membalas kejahatan dengan kebaikan bukanlah sesuatu yang dapat dipahami Mau Ji. Saat membayangkan Dahuang dihancurkan dan Han Qing Ru direduksi menjadi tengkorak oleh Ki Pedang di penjara pedang, hati Mau Ji dipenuhi oleh amarah yang tak terlukiskan. Mengenai dikelilingi oleh banyak kaisar abadi dan direduksi menjadi kerangka, dia merasa itu hal yang sekunder. Jadi kamu adalah Mau Ji. Bahkan jika jalur Pedang Agungku hancur hari ini, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Gong Liangye juga terkejut dengan serangan tombak Mau Ji. Untungnya, usia Mau Ji membenarkan kecurigaannya bahwa Mau Ji bukanlah seorang pendeta abadi. Selama Mau Ji bukan seorang pendeta abadi, Gong Liangye tidak akan memiliki kesempatan melawannya. Dia juga bisa melihat bahwa situasi jalur Pedang Agung tidak seoptimis dirinya. Jalur Pedang Agung hanya memiliki dua kaisar abadi sementara pihak lain memiliki empat kaisar abadi. Enyahlah. Mengapa Mau Ji mau membuang-buang waktu dengan Gong Liangye? Dia lebih khawatir tentang gudang naskah jalur Pedang Agung dan sumber daya yang sangat banyak. Dulu, Sekte Pedang Agung hampir membunuhnya dan Han Qingru bahkan menghancurkan Dahuang. Jika dia menghancurkan Sekte Pedang Agung begitu saja tanpa menarik bunga, bahkan Mau Ji pun akan merasa kasihan pada dirinya sendiri. Siapakah Gong Liangye? Mau Ji bahkan tidak menaruhnya di dalam hatinya. Baginya, dia tidak peduli dengan siapapun yang berada di bawah tahap Immortal Referent. Halbert berbobot setengah bulan miliknya dengan santai mengeluarkan bayangan Halbert dan Mau Ji membalasnya dengan sebuah pukulan. Bayangan tombak itu terlihat sangat tajam dan menakutkan, tetapi sebenarnya itu bukanlah jurus pamungkas Mau Ji. Jurus penghancur domainnya adalah jurus pamungkas yang sebenarnya. Di mata Mau Ji, sekuat apapun Gong Liangye, pukulannya seharusnya dapat melukai pihak lain. Saat dia pergi, bayangan tombaknya akan kembali dan mengambil nyawa kecil Gong Liangye. Gong Liangye bahkan tidak menganggap Mau Ji ada di matanya. Di matanya, Raja Abadi manapun hanyalah seekor semut. Meskipun dia juga seorang Raja Abadi, dia percaya bahwa tahap Raja Abadi miliknya jelas berbeda dari yang lain. Pedang besinya mengayunkan pedangnya dengan cahaya hitam legam. Di seluruh jalur pedang agung, hanya cahaya pedang Gong Liangye yang berwarna hitam. Bukan karena teknik kultivasi Gong Liangye berbeda dari yang lain, tetapi karena ia memiliki pedang besi. K. Cahaya pedang hitam beradu dengan cahaya tombak dan kekosongan pun meledak. Niat membunuh yang dingin dari cahaya tombak itu menyerbu wilayah kekuasaannya. Jantung Gong Liangye berdebar kencang karena ia tahu bahwa ia telah meremehkan Mau Ji. Berdasarkan pengalaman membunuhnya, pedang besinya seharusnya telah menembakkan kipedang hitam ke arah Mau Ji saat ini. Tetapi saat ini, dia tidak berani berbuat demikian. Dia mencabut pedang besinya dan membentuk lingkaran demi lingkaran penghalang kipedang. Boom! Tinju penghancur domain mendarat di penghalang pedang besi dan penghalang pedang besi itu langsung hancur. Gong Liangye memuntahkan seteguk darah di tempat saat dia mundur dengan cepat. Mau Ji menghentikan langkahnya karena adegan Gong Liangye dikalahkan dan kemudian dengan santai mengambil nyawa kecil Gong Liangye tidak terjadi. Aku tidak menyangka bahwa selain Huangsa, akan ada Raja Abadi yang layak di jalur pedang agung. Kau tidaklah jahat, tetapi jika memang begitu, terimalah serangan lain dari tombakku. Kali ini, Mau Ji tidak menahan diri saat pusaran airnya melonjak keluar dan tombaknya berubah menjadi sungai yang berkelok-kelok saat membelah ke bawah. Jurus pertamanya adalah seni sakral karena Mau Ji tidak ingin membuang waktu lagi melawan Raja Abadi yang kuat seperti Gong Liangye. Hati Gong Liangye menjadi dingin karena dia berpikir bahwa tidak ada Raja Abadi di dunia abadi yang dapat menandinginya. Namun hari ini, seorang Raja Abadi yang ia temui mampu menekannya. Mungkinkah dia selalu menjadi katak di dalam sumur? Apakah semua ahli di dunia luar begitu berkuasa? Sebelum Gong Liangye bisa tenang kembali, tombak Mau Ji menyapu sekali lagi dan berubah menjadi sungai perak. yang kuat menahan gejolak energi unsur abadinya saat dia ingin menyerang dengan pedang hitamnya tetapi dia segera merasa dirinya terjatuh ke dalam pusaran air yang berlumpur. Gong Liangye langsung mengerti bahwa lawannya tidak hanya kuat dalam seni sakralnya tetapi juga dalam domain pusaran airnya yang mengerikan. Orang bisa bayangkan jika dia tidak mampu melepaskan diri dari pusaran air ini, dia akan teriris menjadi dua oleh sungai perak yang turun itu. Gong Liangye membakar energi unsur abadi miliknya dengan ganas saat kipedang miliknya yang dahsyat menumpuk dengan cepat membentuk lingkaran demi lingkaran domain kipedang di sekeliling tubuhnya. Boom! Kedua domain saling berbenturan dan domain pusaran air Mouji akhirnya berhasil diblokir. Sebelum Gong Liangye sempat menghela napas lega, pedang besinya mengeluarkan suara retakan saat layar pedang yang dibentuk oleh pedang besinya terbelah oleh sungai berkelok milik Mouji. Sungai berkelok itu terus turun dan mendarat di kepala Gong Liangye. Kegelapan menyergap dan Gong Liangye tiba-tiba merasakan kesedihan. Dia benar-benar kalah dari Raja Abadi dan bahkan mati di tangan Raja Abadi ini. Kau sudah setengah langkah menuju tahap penghormatan abadi, kan? Gong Liangye tak dapat menahan diri untuk bertanya meskipun tubuhnya yang tersisa hanya setengah. Tidak! Aku baru saja naik ke tahap Raja Abadi kurang dari sebulan yang lalu, melihat Gong Liangye akan segera mati, Mouji pun berkata jujur. Mata Gong Liangye meredup saat dia meninggal dengan perasaan tidak rela. Sebelum meninggal, dia menyadari bahwa dirinya masih memiliki kekurangan. Bukan karena perbedaan besar, tetapi karena dia kurang pengalaman dalam melawan makhluk abadi. Pembantaiannya di wilayah rahasia tidak sebermakna yang dipikirkannya. Mouji melambaikan tangannya sambil menyimpan cincin penyimpanan dan pedang besi milik Gong Liangye. Keinginan spiritualnya secara tidak sadar menyapu mundur dan dia terkejut saat mengetahui bahwa Baiye telah menghilang dalam waktu yang begitu singkat. 737 Yang sedang bertarung dengan Feng Jian sekarang adalah Jian Ming Cheng. Terlebih lagi, situasi Ping Fan tidak terlihat baik. Pada saat ini, Mouji akhirnya mengerti mengapa para kultifator pedang dari jalur pedang agung begitu sombong. Dao pedang orang-orang ini memang mengagumkan. Kekuatan kaisar besar Wei Zidao telah diasah di penjara pedang untuk waktu yang lama. Saat ini, dia hanya bertarung dengan Dui Jian Chang dan bahkan tidak memiliki keunggulan. Begitu pula dengan Jian Ming Cheng yang berada di tahap kaisar abadi tingkat menengah. Selain itu, ia juga telah melunakan fisiknya sehingga ia tidak akan mampu mengalahkan Feng Jian. Orang harus tahu bahwa Feng Jian hanyalah seorang kaisar abadi tingkat dasar. Kalau saja kaisar abadi tingkat menengah Nicongan tidak ada di pihaknya, atau kalau saja Yi Ming Hu tidak ada di sana, rencananya untuk menghancurkan jalan pedang agung pastilah sebuah lelucon. Fondasi Ping Fan masih terlalu lemah. Sementara Mouji marah dengan sikap Bay Ye yang tidak tahu malu, dia memperluas domain raja abadinya tanpa batas. Untuk mematahkan keseimbangan dan membiarkan Ping Fan menang, dia harus bertindak. Setelah memperluas wilayah kekuasaannya, Mouji mengeluarkan jaring petir. Half Moon Weighted Halbert miliknya juga berubah menjadi cahaya Halbert yang melesat ke arah para kuasa emperor dan immortal reverend yang mengelilingi Nicongan. Dengan kultivasi kaisar abadi tingkat menengah yang dimiliki Nicongan, seharusnya mudah baginya untuk membunuh kaisar semu dari jalur pedang agung. Akan tetapi, para kaisar semu dan para penghormat abadi dari jalur pedang agung telah membentuk formasi pedang yang menjebak Nicongan di dalamnya. Sayangnya, si brengsek Bay Ye itu sudah pergi. Kalau dia tidak pergi, ini akan menjadi saat yang tepat untuk merenggut nyawa para pengikut sekte pedang agung yang tersisa. Satu-satunya yang unggul adalah Charui. Dengan kultivasi kuasa emperor milik Charui, para immortal king dan immortal reverend yang bertarung melawannya tidak akan memiliki kesempatan. Bahkan Fei Ling dan Su Xi, An, yang telah maju ke tahap immortal reverend tingkat lanjut, tidak memiliki banyak keuntungan. Bahkan Su Xi, An dan Fei Ling, yang berada di tahap immortal reverend tingkat lanjut, tidak memiliki banyak keuntungan. Setelah itu, Mo Wu Ji mengeluarkan bekas luka hampa yang dalam yang menyelimuti Feng Jian. Setelah itu, dia meninju. Awalnya, Feng Jian dan Jian Ming Cheng seimbang dan kekuatan Mo Wu Ji jauh dari Feng Jian. Setelah itu, Mo Wu Ji mengeluarkan bekas luka hampa mendalam yang menyelimuti Feng Jian sebelum melancarkan pukulan. Saat Feng Jian dan Jian Ming Cheng sedang berhadapan, Mo Wu Ji tiba-tiba menggunakan penjara ruang pada Feng Jian, diikuti oleh tinju penghancur domain. Feng Jian langsung merasakan tekanan. Inilah prinsip untuk tidak menambah berat perahu, dan tidak menambah berat muatan. Penjara ruang milik Mo Wu Ji tidak mampu mengunci Feng Jian bahkan untuk sesaat. Bahkan tinju Mo Wu Ji pun menangkis oleh Feng Jian. Namun, ini sudah cukup bagi Jian Ming Cheng. Sementara Feng Jian menangkis pukulan penghancur domain, melon emas berwajah sembilan miliknya akhirnya merobek domain Feng Jian dan mendarat di dahi Feng Jian. Tidak peduli seberapa keras kepala Feng Jian, tetap saja ia dihancurkan oleh melon emas berwajah sembilan ini. Roh primordial Feng Jian langsung meluap dan hendak melarikan diri. Mo Wu Ji sudah menunggu di samping. Dengan jaring petir yang ditarik keluar, pedang petir tebal menembus roh primordial Feng Jian. Dia tidak dapat mengalahkan kaisar abadi seperti Feng Jian, dan pedang petirnya adalah kutukan bagi roh primordial. Ming Cheng, singkirkan semut-semut yang tersisa dan kemudian pergi membantu pelindung kanan Wei. Setelah Mo Wu Ji buru-buru keluar dari situasi tersebut, dia meninggalkan sebuah kalimat dan menghilang ke kedalaman jalur pedang agung. Dia sudah membuang cukup banyak waktu dan dia tidak ingin membuat gaun pengantin Bai Ye. Hanya dalam beberapa saat, Mo Wu Ji mendarat di pinggiran gudang kitab suci gunung utama jalur pedang agung. Untungnya, pembatasan di sekitar tempat penyimpanan kitab suci masih berlaku. Jelas, Bai Ye tidak datang ke sini untuk tempat penyimpanan kitab suci. Mo Wu Ji tidak langsung menyentuh gudang kitab suci. Sebagai gantinya, ia mengeluarkan puluhan bendera formasi dan memasang formasi pertahanan di luar gudang kitab suci sebelum menyerbu ke dalam sekte tersebut. Biasanya, gudang kitab suci sebuah sekte adalah tempat yang paling dijaga ketat. Meskipun jalur pedang agung kosong, Mo Wu Ji tidak ingin memberi Bai Ye lebih banyak waktu karena gudang kitab suci. Saat ia tiba di aula jalan pedang agung, Mo Wu Ji mengangkat tangannya dan mengeluarkan banyak rune mendalam. Sebuah bayangan kabur muncul di udara. Bayangan kabur itu berkelebat dan menghilang ke suatu arah. Mo Wu Ji mengutuk Bai Ye dalam hatinya. Kerubah tua ini benar-benar menghapus jejak yang ditinggalkannya di sepanjang jalan. Kalau saja dia tidak menguasai rune susunan spasial, bukan ahli susunan, dan punya pemahaman sendiri tentang grendao langit dan bumi, dia tidak akan bisa menemukan jejak-jejak yang kabur ini. Mo Wu Ji baru pergi setelah membunuh Feng Jian, dan situasinya langsung terbalik. Jian Ming Cheng menyerang ke dalam susunan pedang dan susunan pedang itu langsung hancur. Dia dan Nicongan menyerang bersama-sama. Di hadapan dua kaisar abadi tingkat menengah dan tanpa susunan pedang, para kaisar abadi, penghormatan abadi, raja abadi, dan pembudidaya pedang lainnya tidak ada bedanya dengan semut. Jalur pedang agung memang kuat. Namun, ada batasnya. Bahkan Mo Wu Ji tidak akan mampu menghadapi kaisar abadi tingkat menengah. Dari orang-orang di sini, siapa di antara mereka yang tidak disiksa sampai mati oleh penjara pedang jalur pedang agung? Sekarang setelah mereka memiliki kesempatan untuk membalas dendam, tidak ada dari mereka yang akan menahan diri. Setelah keseimbangan hancur, yang tersisa hanyalah pembantaian. Ketika semua kultifator di bawah tahap kaisar abadi terbunuh, tidak peduli seberapa kuat Gui Jian Chang, dia tidak akan mampu menghadapi pengepungan tiga kaisar abadi. Jalur pedang agung sudah terperangkap oleh susunan jebakan Mo Wu Ji. Gui Jian Chang tidak dapat melarikan diri sehingga ia hanya bisa menghadapi nasib kematian. Ming Cheng, kamu dan Congan akan segera pergi mengumpulkan kitab suci jalur pedang agung dan beberapa tanaman obat abadi. Aku akan pergi mengumpulkan berbagai gunung abadi. Ada pun murid-murid Ping Fan yang lain, di bawah pimpinan Xi'an, hancurkan semua yang bisa dihancurkan oleh jalur pedang agung dan bawa semua yang bisa dibawa pergi. Wei Zidao tahu bahwa yang terbaik adalah menghancurkan jalur pedang agung sesegera mungkin. Jika sekte abadi lainnya mengetahui hal ini, itu akan menjadi masalah besar. Setelah jalur pedang agung hancur, mereka bisa mengatakan apapun yang mereka inginkan. Siapa yang berani menyerang Ping Fan? Jalur pedang agung tidak terbatas. Mouji mengejar Baie selama lebih dari 2 jam sebelum dia melihat sosok Baie di tangga batu puncak pedang agung. Selagi Baie berjalan, dia terus menghapus jejaknya. Namun, Dao Mouji diciptakan oleh dirinya sendiri. Bahkan jika dia menghapus jejaknya, dia tidak akan dapat sepenuhnya membingungkan Mouji dalam waktu sekejap. Dia bahkan tidak tahu bahwa kehendak spiritual saluran penyimpanan roh Mouji telah muncul di sekitarnya. Tangga batu puncak pedang agung sangat panjang. Mouji memperkirakan setidaknya ada 9.000 anak tangga. Baie sepertinya pernah ke sini sebelumnya. Dia sangat mengenal jalan setapak itu dan menggunakan kecepatannya yang tinggi untuk menaiki anak tangga. Dia mendarat di depan pintu batu besar. Pada titik ini, Baie menghela napas lega. Dia benar-benar mengeluarkan kunci dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke lubang kunci pintu batu. Pintu batu itu mengeluarkan serangkaian suara, kakak, saat terbuka perlahan. Dua mutiara penerangan malam seukuran kepalan tangan menerangi aula batu dengan jelas. Di tengah aula batu ini terdapat altar pengorbanan. Ada pembatas di sekitar altar pengorbanan dan di tengah pembatas tersebut ada pedang panjang yang tampak biasa. Karena keterbatasannya, keinginan spiritual Mouji tidak dapat meresap. Baie berbalik dan hendak menutup pintu batu itu. Namun, mulutnya mengangas saat menatap Mouji yang berdiri di dekat pintu batu itu. Dia tidak mengerti bagaimana Mouji bisa mengikutinya ke sini. Tepuk tangan. Mouji menepukkan tangannya dua kali sebelum berkata pelan, Baie, rencanamu memang lebih hebat dari yang lain. Kau menyerahkan semua orang dari jalur pedang agung kepada Ping Fan. Lalu, kau datang ke sini untuk menuai manfaatnya. Kami membantu Anda menangkal malapetaka saat Anda datang ke sini untuk menjadi kaya. Hebat, sungguh hebat. Baie menatap Mouji dengan canggung sambil tertawa datar, Kepala Sekte Mo, jangan salah paham. Itu karena Kepala Sekte Mo membawa orang ke sini untuk menghancurkan jalur pedang agung. Jadi sebagai ucapan terima kasih, kau ingin memberikan pedang ini kepadaku, kan? Kau takut aku mengetahuinya sebelumnya jadi kau ingin memberiku kejutan, kan? Mouji tersenyum sambil menatap Baie. Pada saat yang sama, ia bersiap untuk menyerang. Pedang ini tentu sangat luar biasa bagi Baie untuk mengambil risiko tidak pulih sepenuhnya dari luka-lukanya dan dibenci olehnya. Ah, seru Baie saat ia mulai merasa bimbang. Jika ada hal lain, ia akan memberikannya kepada Mouji. Namun, pedang ini bukanlah hal yang sepele. Dia tidak berani menyerang Mouji karena bayangan yang diberikan Mouji kepadanya terlalu kuat. Bahkan jika dia bisa mengalahkan Mouji, dia tidak akan berani menyerang Mouji. Mouji adalah seorang ahli dengan fisik dewa. Bahkan jika kultivasi Baie jauh lebih tinggi dari Mouji, dia tidak akan mampu melenyapkan Mouji dalam waktu singkat. Selama Mouji dapat menahannya, Wei Zidao dan komplotannya akan datang di saat berikutnya dan menghajarnya, Baie, hingga babak belur. Terlebih lagi, dia selalu curiga kalau dirinya bukan tandingan Mouji. Kepala Sektemo, Jalan Pedang Agung masih memiliki banyak tempat bagus dan pedang terkenal yang tak terhitung jumlahnya. Aku hanya suka pedang ini. Jika Kepala Sektemo menginginkannya. Sebelum Baie selesai berbicara, Mouji sudah berjalan mendekat. Dia mengangkat tangannya dan merobek segel-segel itu. Dengan lambayan tangannya, dia menjaga pedang itu tetap di atas panggung. Mata Baie dipenuhi dengan keinginan dan kekecewaan. Demi pedang ini, dia telah banyak menderita tetapi pada akhirnya, dia tidak berhasil mendapatkannya. Saat Mouji memegang pedang, dia benar-benar ingin menyerang. Namun, akal sehatnya menghentikannya. Baie berbeda dengan yang lain. Wei Zidao dikirim ke penjara pedang karena Sekte Pedang Agung menyukai bidang Dao Wei Zidao. Suzi, An dan rekan-rekannya dikirim ke penjara pedang karena aliran pedang agung ingin menghancurkan Sekte Mereka. Jalan Pedang Agung mengirim Baie ke penjara pedang karena Baie ingin mencuri pedang ini. Jadi, dari semua orang yang dikirim ke penjara pedang, Baie adalah orang yang paling pantas menerimanya. Baie tahu bahwa akan lebih sulit daripada naik ke surga jika dia ingin mengambil kembali sesuatu yang ada di tangan Mouji. Eh, itu tidak benar. Secara logika, Mouji seharusnya tidak bisa memegang pedang ini dengan mudah. Alasan mengapa pedang ini disembunyikan di sini adalah karena tidak ada seorang pun di jalur pedang agung yang dapat menggunakannya. Bagaimana mungkin Mouji bisa menyimpan pedang ini begitu saja? Mungkinkah pedang ini palsu? Kepala Sektemo, bisakah kau menunjukkan pedang yang kau simpan? Baie menatap Mouji dengan sedikit keinginan. Mouji tertawa dingin, Baie, tidak usah terburu-buru menunjukkan pedang itu padaku. Mari kita selesaikan utang kita. Sebelumnya, kita sepakat untuk menghadapi jalur pedang agung bersama-sama. Pada akhirnya, kau melemparkan jalur pedang agung ke sekolah abadi Ping Fan milikku. Kau tampaknya menjadi orang yang pertama kali menentang kesepakatan kita. Kepala Sektemo, sebelumnya saya salah. Aku dapat memberitahu Kepala Sektemo tentang asal-usul pedang ini. Aku hanya berharap Kepala Sektemo dan Sekolah Abadi Ping Fan bisa menjadi teman dan bukan musuh. Baie segera memahami betapa seriusnya situasi ini. Pedang itu telah diambil oleh Mouji dan dia tidak dapat mengambilnya kembali. Jika dia menyinggung Mouji karena hal ini, maka keuntungannya tidak akan bisa menutupi kerugiannya. 738. Melihat wajah Mouji yang tanpa ekspresi, Baie tidak mengatakan apapun. Baie tahu bahwa tindakannya menyelinap untuk mengambil pedang yang telah membuat Mouji marah. Kepala Sektemo, sebelumnya ini semua salahku. Sekali lagi, aku minta maaf. Nada bicara Baie penuh dengan ketulusan. Mouji tahu bahwa perkataan orang seperti itu tidak dapat dipercaya. Dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus memberi Baie pelajaran. Kepala Sektemo, aku sekarang adalah sesepuh Dao Jiwa berputar. Tentu saja, aku tahu bahwa Dao Jiwa berputar tidak ada apa-apanya di hadapan Kepala Sektemo. Namun, kali ini memang salahku. Kau bergabung dengan revolving soul Dao. Mouji bertanya dengan terkejut. Mouji tentu saja tahu arti di balik kata-kata Baie. Baie memberitahunya bahwa dia, Baie, sekarang punya pendukung. Meskipun Dao Jiwa berputar tidak sekuat Dao Pedang Agung, namun tetap saja merupakan Sekte Kelas Atas di domain Iblis. Mouji adalah Kepala Sekte Ping Fan. Tentu saja, dia tidak akan bermusuhan dengan Dao Jiwa berputar hanya karena masalah kecil seperti itu. Saat memikirkan hal ini, Mouji menganggup dan berkata, karena kita sudah saling kenal sejak lama, aku akan memaafkanmu sekali lagi. Ceritakan semua yang Anda ketahui. Saya harap saya akan merasa puas. Kepala Sekte Mo bisa tenang. Aku pasti tidak akan menyembunyikan informasi apapun. Mendengar bahwa Mouji tidak akan melanjutkan masalah ini, Baie menghela napas lega. Dia hanya menyebutkan Dao Jiwa berputar untuk membuat Mouji sedikit lebih takut. Kenyataannya, dia juga tahu bahwa Dao Jiwa berputar tidak dapat mengancam Mouji. Meskipun Mouji baru saja membentuk Ping Fan, dia terlalu kuat. Kehancuran Pedang Agung Dao ada tepat di depannya. Benar saja, Mouji beruntung. Setelah memasuki penjara pedang, dia berhasil menarik beberapa ahli kaisar abadi ke dalam Ping Fan miliknya. Namun, keberuntungan juga merupakan bentuk kekuatan. Selain itu, berapa banyak orang yang bisa melakukan apa yang dilakukan Mouji. Dia tidak hanya berhasil lolos dari penjara pedang, dia bahkan berhasil mendirikan Sekte yang sangat kuat hingga mampu menghancurkan Pedang Agung Dao. Baie mengingatkan dirinya sendiri bahwa kecuali ada sesuatu yang istimewa, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menyinggung orang bernama Mouji ini. Baie menghela nafas dan berkata, pedang yang baru saja diperoleh kepala Sekte Mo disebut Pedang Kunwu. Kunwu, Mouji bertanya dengan ragu, mengapa nama ini terdengar begitu familiar. Baie tertawa, tidak heran kepala Sekte Mo terdengar begitu akrab. Karena salah satu dari sepuluh pedang Dewa Kuno yang agung adalah Pedang Kunwu. Sepuluh pedang Dewa Kuno yang mana? Mouji bertanya tanpa sadar. Sebenarnya, dia sudah punya gambaran. Kunwu, penunjuk surga, dakwit hijau, yuantu, susian, pembantai abadi, avici, penjebak abadi, abadi akhir, dan pembunuh iblis. Jawaban Baie agak rincin namun hanya dia yang tahu bahwa pedang Kunwu menyembunyikan rahasia besar. Dia pasti tidak akan memberitahu Mouji tentang hal ini. Faktanya, setiap pedang Dewa dari sepuluh pedang besar dapat melawan harta karun siantian. Alasan mengapa dia tidak mengatakannya adalah karena dia masih memiliki harapan di dalam hatinya. Dia berharap suatu hari dia bisa mendapatkan kembali pedang Kunwu. Meski kemungkinannya rendah, dia, Baie Yee, tidak akan menyerah. Mouji mengangguk, jadi begitulah adanya. Sepertinya aku mengingatnya sekarang. Hati Mouji sedang kacau. Sebelumnya, teratai api karma merah telah muncul. Sekarang, empat pedang eksekusi abadi telah muncul. Bahkan ada nama-nama yang sudah dikenal seperti Yuantu dan Avici. Selain itu, dia sendiri berasal dari bumi. Dia sangat curiga bahwa banyak mitos dan legenda di bumi tidak berdasar. Kalau begitu, sahabat abadi Bai, silakan pergi. Kehendak spiritual Mouji telah memindai tempat ini. Tidak ada yang lain di sini kecuali pedang Kunwu. Jejak kengganan melintas di mata Baie, tetapi dia masih mengepalkan tinjunya ke arah Mouji. Setelah mengucapkan selamat tinggal, dia buru-buru mundur dan menghilang dalam sekejap mata. Dia ingin sekali bertanya kepada Mouji bagaimana Mouji menemukannya. Namun, dia berhasil mengendalikan diri karena dia yakin Mouji tidak akan memberitahunya. Ketika Mouji keluar lagi, bahkan Gunung Pedang Besar telah ditahan oleh Wei Zidao. Penyapuan Ping Fan sudah hampir berakhir. Kepala Sekte, ini adalah dimensi saku yang kami peroleh dari Tetua Gui Jian Chang dari Jalur Pedang Agung. Berbagai gunung abadi dari Jalur Pedang Agung, tanaman obat abadi, berbagai buku petunjuk di tempat penyimpanan Kitab Suci, urat nadi abadi utama dari Jalur Pedang Agung, dan semua cincin penyimpanan semuanya ada di dalam, Wei Zidao melihat Mouji keluar dan segera menghampiri untuk memberikan mutiara kepada Mouji. Jian Ming Cheng dan kawan-kawan juga datang. Pembersihan Jalur Pedang Agung akhirnya berakhir. Apakah terjadi sesuatu di Gudang Kitab Suci? Mouji bertanya dengan santai. Ada iblis abadi kelas 9, tetapi kami bertiga bekerja sama untuk membunuhnya, jawab Nih Congan. Mouji menganggupkan kepalanya dan menyerahkan dimensi kantong itu kepada Su Xi, An, Si, An, kalian semua kembali sekarang. Suruh Ming Cheng terhormat dan pelindung Congan yang terhormat bekerja sama denganmu. Letakkan Gunung Abadi di lokasi yang telah disiapkan Ping Fan. Tanam Herba Abadi di Kebun Herba Abadi dan sembunyikan panduannya di tempat penyimpanan Kitab Suci Ping Fan milikku. Saya ingin melakukan perjalanan ke Sarfon Immortal Ruins bersama pelindung Kanan Wei. Setelah jeda sebentar, Mouji menambahkan, saya ingin mengingatkan semua orang tentang satu hal. Tidak peduli siapa yang datang untuk menyerang, aktifkan susunan pertahanan Sekte pada saat pertama. Sebelum Anda memiliki pemahaman yang jelas tentang perbedaan kekuatan, janganlah maju berperang. Kehancuran jalur pedang besar merupakan panggilan untuk Mouji. Jika Gritswotpat memilih untuk menutup barisan pertahanan saat mereka pertama kali menyerang dan meminta bala bantuan tepat waktu, Gritswotpat mungkin tidak akan hancur. Salah satu alasan besar mengapa jalan pedang besar hancur adalah karena mereka terlalu arogan. Ya, Suzi, An dan rekan-rekannya membungkuk dan segera meninggalkan jalan pedang agung, meninggalkan reruntuhan yang sunyi. Sarfon Immortal Ruins belum pernah semarak ini sebelumnya. Bahkan pada beberapa pembukaan Broken World sebelumnya, jumlah orangnya tidak sebanyak sekarang. Pada saat ini, reruntuhan abadi Sarfon dipenuhi orang-orang. Ini karena utusan terhormat dari surga tertinggi telah mengumpulkan semua sekte terkenal di tujuh wilayah abadi, para penjaga istana dari kota-kota abadi yang agung, dan kaisar surgawi dari tujuh wilayah abadi. Jadi, tidak buruk juga kalau bisa menemukan tempat menginap di Sarfon Immortal Ruins. Adapun mengapa utusan terhormat dari langit tinggi menyerah menjaga tingkat keempat dunia rusak, alasannya telah menyebar ke seluruh reruntuhan abadi Sarfon. Ini karena teratai api karma merah telah meninggalkan reruntuhan abadi Sarfon dan dibawa pergi oleh seseorang. Dua dewa agung Z yang diduga telah memperoleh teratai api karma merah juga dihentikan oleh yang lain. Pada akhirnya, mereka berdua tidak memperoleh teratai api karma merah. Menurut pengakuan dewa Z agung dari gunung bekas luka pedang, teratai api karma merah telah hilang saat ia tiba di jantung danau kering. Yang lain mungkin masih curiga dengan pengakuan ini tetapi utusan terhormat dari langit yang sangat tinggi, Jin Yu tidak meragukannya sama sekali. Dialah yang mengirim Tong Hui dan Tong Hui memiliki jejak keinginan spiritualnya pada dirinya. Jika Tong Hui memperoleh teratai api karma merah, dia akan menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Setelah Wei Zidao dan Mo Ji tiba di reruntuhan abadi Sarfon, hal pertama yang mereka lakukan adalah menanyakan tentang penginapan. Mereka berturut-turut menanyakan ke puluhan Lost Man dan penginapan namun tak satupun di antaranya yang menyediakan tempat menginap. Kali ini, terlalu banyak orang yang datang ke Sarfon Immortal Ruins, begitu banyaknya, sampai-sampai mereka tidak punya tempat tinggal. Ketua Sekte, kita mungkin harus tinggal di Serikat Pekerja, kata Wei Zidao tanpa daya. Bukannya mereka tidak bisa bertahan di Serikat Pekerja, tetapi mereka sekarang mewakili Ping Fan. Jika mereka tetap di Serikat Pekerja, status Ping Fan akan turun satu tingkat. Meskipun pertemuan ini diselenggarakan oleh langit yang maha tinggi, berbagai sekte juga memiliki niat untuk bersaing satu sama lain. Sekalipun itu hanya tempat tinggal yang kecil, tak seorang pun akan kehilangan muka. Kalau saja Mo Wu Ji sendirian, dia tidak keberatan tinggal dimanapun. Tetapi sekarang dia sudah menjadi Ketua Sekte Ping Fan, semua yang dilakukannya berhubungan dengan reputasi Ping Fan. Jika dia kehilangan muka hari ini, saat murid-murid Ping Fan keluar di masa mendatang, yang lain akan berkata bahwa Ketua Sekte mereka tidur di jalan saat berkumpul di Sarfon Immortal Ruins. Tentu saja, Mo Wu Ji tidak akan tinggal di Serikat Pekerja. Dia melambaikan tangannya, tidak perlu khawatir, aku masih punya rumah pil di sini. Ayo kita pergi ke rumah pil kita sekarang. Kepala Sekte, tempat ini tampaknya punya pemilik. Saat Mo Wu Ji dan Wei Zidao berdiri di luar rumah pil Tianji, Wei Zidao melihat papan nama dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak heran mengapa Wei Zidao bingung. Pada kenyataannya, wilayah di dunia abadi dan dunia fana pada umumnya dilindungi. Tidak peduli seberapa kuat Anda, Anda tidak bisa begitu saja menduduki wilayah orang lain. Sama halnya ketika seorang kultifator pergi keluar, selama gua abadi miliknya terdaftar, maka gua itu tetap menjadi milik kultifator tersebut. Jika ada yang menempati gua abadi miliknya saat dia pergi, maka itu akan dianggap sebagai perseteruan hidup dan mati. Perseteruan ini mirip dengan perseteruan antara Ping Fan dan Great Swatpat. Perseteruan ini hanya berakhir setelah satu pihak hancur. Namun, saat ini, rumah pil Tianji milik Mo Wu Ji memiliki papan nama, rumah seratus harta karun tak terkekang. Jelas, tempat ini sudah ditempati. Hancurkan papan nama ini, kata Mo Wu Ji tanpa ragu. Wei Zidao tentu saja tidak takut. Begitu Mo Wu Ji memberi perintah, dia membuka tangannya dan lima kata yang tergantung di depan rumah seratus harta karun berubah menjadi debu. Mo Wu Ji juga melambaikan tangannya dan segala macam segel dan susunan di sekitar rumah seratus harta karun menghilang sepenuhnya. Siapa yang berani menyentuh rumah seratus harta karunku? Sebuah suara garang terdengar dan seorang Dewa Zi Agung yang berwajah pucat menyerbu keluar. Pa, Wei Zidao menepuk udara dan Dewa Zi Agung ini terlempar oleh Wei Zidao. Dia memuntahkan seteguk darah begitu dia membuka mulutnya. Kalau saja niat membunuh tidak dilarang di Sarfon Immortal Ruins, Grenzi Immortal yang lemah ini pasti sudah dibunuh oleh Wei Zidao. Ahli Pil Mo, suara yang sangat terkejut terdengar. Setelah itu, seorang wanita bergaun kuning muncul di depan Mo Wu Ji. Mo Wu Ji mengepalkan tangannya dan tersenyum, sahabat abadi Mu King, lama tidak berjumpa. Shen Mu King menggigit bibirnya. Dia memang terkejut dengan kemunculan Mo Wu Ji di sini. Dia benar-benar ingin menasihati Mo Wu Ji untuk meninggalkan tempat ini sesegera mungkin tetapi dia tidak tahu bagaimana cara mengatakannya. Dia telah mendengar sedikit tentang Mo Wu Ji dan tahu bahwa rumah pedagang ini milik Mo Wu Ji. Sekarang Mo Wu Ji telah kembali, dia pasti menginginkan rumah pedagang ini. Tidakkah dia tahu bahwa dia bisa kehilangan nyawanya kapan saja di Sarfon Immortal Ruins? Ahli Pil Mo, Shen Mu King ragu sejenak karena tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, Dewa Zi Agung yang dilempar terbang oleh Wei Zidao telah mengirimkan sinyal SOS untuk meminta bantuan. Banyak sosok turun dengan cepat. 739. Ketika Shen Mu King melihat orang-orang ini, dia menghelan nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa sudah terlambat baginya untuk mengatakan apapun. Apa yang terjadi? Tria yang memimpin adalah seorang Raja Abadi. Saat dia tiba, dia berteriak. Toko ini milik Istana Kaisar Bebas. Apapun yang terjadi, dia harus memberikan penjelasan kepada Istana Kaisar Bebas. Tuan Manager, mereka menghancurkan papan nama toko saya. Mereka bahkan menyerang saya karena tingkat kultivasi mereka lebih tinggi dari saya. Sang Dewa Zi Agung pun bergegas menghampiri saat ia melihat penegak reruntuhan Dewa Sarfon. Tatapan mata Raja Abadi ini tertuju pada Mowuji. Seketika, hatinya tersentak. Dia mengenali Mowuji. Saat itu, Kaisar Abadi Lunkai dari Istana Kaisar Bebas mengeluarkan hadiah untuk Mowuji. Bagaimana mungkin dia tidak tahu seperti apa rupa Mowuji? Mowuji ini bukan orang biasa. Dia adalah seorang Kaisar Pil tingkat 8. Dia berhasil lolos dari kepungan Tiga Kaisar Agung dan Satu Kaisar Abadi. Sekarang setelah dia kembali ke reruntuhan Abadi Sarfon, dia pasti tidak akan percaya bahwa ahli Pil Mo ini ada di sini untuk mati. Kalau saja kecerdasan Mowuji hanya serendah ini, dia pasti sudah terbunuh berkali-kali. Pada saat yang sama, Raja Abadi ini juga mengerti mengapa Mowuji menghancurkan papan nama toko ini. Itu karena toko ini awalnya milik Mowuji. Akan tetapi, Raja Abadi ini juga tahu bahwa orang ini berasal dari Istana Kaisar Bebas. Dia tidak ingin menyinggung Mowuji, dan pada saat yang sama, dia tidak ingin menyinggung Istana Kaisar yang tidak terkekang. Adapun pikiran untuk memberikan penjelasan kepada Istana Kaisar Bebas, hal itu telah lenyap sepenuhnya. Baginya, hal terpenting sekarang adalah menjauhi masalah ini. Saat memikirkan hal ini, Raja Abadi ini mengerutkan kening dan mengepalkan tinjunya ke arah Mowuji, teman Abadi ini, mengapa kau menghancurkan papan nama orang lain? Dia hanya bisa berpura-pura tidak mengenal Mowuji. Tidak perlu membicarakannya. Bahkan penjaga istana dari reruntuhan Abadi Sarfon tidak mampu menyinggung Mowuji. Demikian pula, dia juga tidak mampu menyinggung Kaisar Besar Lunkai. Karena toko ini milikku. Mowuji berkata dengan lemah, orang ini mencoba berbisnis di tokoku tanpa izinku. Tentu saja aku harus menghancurkan papan nama itu. Omong kosong, toko ini diberikan kepadaku oleh Dekenguo dari Pildau Immortal Alliance. Kata Dewa Ziagung ini dengan marah. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Dekenguo begitu sopan terhadap Mowuji. Secara logika, karena pihak lain tahu bahwa dia adalah anggota Istana Kaisar Bebas, mereka seharusnya segera menanganinya. Karena penegak kota abadi bersikap sopan terhadap Mowuji, dia bahkan mengirim pesan setelah mengatakan itu. Tidak lama kemudian, Guoki bergegas datang. Tepat saat dia hendak bertanya kepada Dewa Ziagung ini apa yang sedang terjadi dan mengapa dia mendesaknya untuk datang, dia melihat Mowuji di sampingnya. Ahli Pilmo, Guoki berteriak kaget. Dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Toko ini diberikan kepada Mowuji olehnya. Setelah itu, Istana Kaisar Bebas mengejar Mowuji dan menghancurkan toko ini. Setelah itu, dikatakan bahwa Mowuji dikelilingi oleh beberapa Kaisar Abadi dan Binasa dalam kehampaan. Di matanya, bahkan jika Mowuji tidak mati, dia tidak akan berani kembali. Oleh karena itu, dia memberikan toko ini kepada seorang Dewa Ziagung yang lemah di bawah Istana Kaisar Bebas, terutama untuk berteman dengan Istana Kaisar Bebas. Siapa sangka Mowuji tidak hanya tidak mati, dia malah kembali. Terlebih lagi, dia kembali dengan begitu terang-terangan. Pada saat ini, Guoki sangat kesal. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan menggunakan alasan bahwa dia tidak memiliki sertifikat tanah untuk menolak Istana Kaisar tanpa batas. Bahkan jika toko ini diambil alih secara paksa oleh Istana Kaisar Bebas, itu akan 10 ribu kali lebih baik daripada memberikannya kepada orang lain. Di akun Guo, apa yang terjadi? Jika ada sesuatu, Istana Kaisar Tanpa Batasku akan menerimanya. Ziabadi Agung itu juga menyadari ada sesuatu yang salah. Mowuji tidak menjawab pertanyaan Guoki. Dia memiliki berbagai prosedur untuk toko ini dan dia bahkan memiliki sertifikat kepemilikan. Dia sangat berterima kasih kepada Guoki yang memberikan toko ini kepadanya. Dia juga meramu banyak pil abadi untuk Guoki dan mempercayakan orang-orang dari aliansi abadi Daupil untuk mengirimkannya kepada Guoki. Baginya, kebaikan itu kurang lebih merupakan balasan yang setimpal. Guoki benar-benar menjual tokonya. Hal ini membuatnya sedikit tidak senang. Jika memang begitu, itu bukan masalah besar. Lagipula, toko itu tidak seberapa. Namun bagi Mowuji, hal yang paling tidak mengenakan adalah ketika Guoki memberikan toko ini kepada Istana Kaisar Bebas. Perlu diketahui bahwa dia memiliki permusuhan yang mendalam dengan Istana Kaisar Bebas. Istana Kaisar Bebas membunuh banyak orang dari pengadilan Piltianji miliknya dan mengejarnya ke seluruh dunia. Mereka bahkan pergi ke sekolah abadi Bulan Iblis untuk memberi pelajaran kepada Lin Gu dan gurunya. Akhirnya, mereka bahkan menghancurkan puncak pencarian Bulan. Dia tentu saja tidak akan melupakan permusuhan ini. Seluruh dunia abadi tahu tentang permusuhan antara dia dan Kaisar besar Lunkai. Dia tidak percaya bahwa Guoki tidak mengetahuinya. Dari kejadian ini, dia tahu bahwa orang seperti Guoki bisa berbisnis dengannya, tetapi tidak bisa berteman dengannya. Ahli Pilmo, toko ini. Guoki tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Jika dia tahu Mowuji bisa kembali, dia pasti tidak akan melakukan hal yang tidak masuk akal seperti itu. Dia memberikan tokonya secara cuma-cuma dan bahkan menyinggung seseorang. Melihat wajah Mowuji yang tanpa ekspresi, Guoki tahu bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan pengampunan Mowuji. Dia hanya bisa berkata kepada Dewa Ziagung dari Istana Kaisar tanpa batas, toko ini memang milik ahli Pilmo. Aku yang salah dan aku bersedia mengganti rugi. Dewa Ziagung ini akhirnya mengerti alasan dibalik kata-katanya. Dia menatap Mowuji dengan kaget, kau, kau Mowuji itu. Benar sekali, aku Mowuji. Enyahlah. Kalau ada yang lain, suruh Lunkai mencariku. Mowuji berjalan mendekat dan dengan lambayan tangannya, Dewa Ziagung ini terlempar. Ketika Raja Abadi itu melihat Mowuji memasuki toko, dia hanya melambaikan tangannya dan berkata, karena kalian berdua telah menyelesaikan permusuhan pribadi kalian, maka masalah ini berakhir di sini. Setelah mengatakan itu, Raja Abadi ini bahkan tidak ingin mengatakan sepatah kata pun, dia buru-buru berbalik dan pergi. Beberapa orang yang datang bersamanya juga buru-buru pergi. Ketika Dewa Ziagung ini merasakan kekuatan dibalik lambayan Mowuji, dia bahkan tidak berani mengatakan bahwa masih ada hal lain di toko itu. Dia buru-buru mundur dan segera mengirimkan pesan kembali dengan manik komunikasinya. Berita mengenai kemunculan Mowuji di Sarfon Immortal Ruins harus dikirimkan kepada Kaisar Agung. Ketika beberapa pekerja di toko itu melihat pemilik toko telah melarikan diri, mereka bergegas meninggalkan toko. Mowuji bahkan tidak peduli dengan kentang goreng kecil ini. Ketika orang-orang di sekitar melihat bahwa tidak ada lagi keributan yang perlu ditonton, mereka semua pergi. Akan tetapi, berita bahwa ahli pil Mo, yang diusir dari reruntuhan abadi Sarfon oleh Kaisar Agung Lunkai, telah kembali dengan cepat menyebar ke seluruh reruntuhan abadi Sarfon. Wajah Guoki sedikit pucat saat dia melihat ke arah toko. Pada akhirnya, dia tidak masuk untuk meminta maaf. Dia tahu bahwa persahabatan yang telah dia bangun dengan Mowuji telah benar-benar hilang. Ahli pil Mo, Shen Mooking mengikuti Mowuji dan Wei Zidao ke dalam toko. Dia memiliki harapan besar pada Mowuji. Terlebih lagi, Mowuji bahkan pernah membantunya melampiaskan amarahnya sebelumnya. Jadi, dia masih ingin membujuk Mowuji untuk pergi secepat mungkin. Apakah kamu khawatir Lunkai akan kembali mencari masalah denganku? Ketika Mowuji melihat Shen Mooking, hatinya terasa hangat. Entah Shen Mooking berpengalaman atau bersemangat, dia benar-benar mengkhawatirkannya. Shen Mooking menganggup, ya, selain dia, ada juga beberapa sekte abadi besar. Lagi pula, para kaisar agung itu seharusnya semuanya datang ke runtuhan abadi Sarfon. Tidak perlu khawatir tentang itu. Aku tidak takut pada Lunkai saat itu, jadi tentu saja aku tidak akan takut padanya sekarang. Di sisi lain, kamu sudah berada di tahap abadi Gren Yi tingkat menengah setelah tidak bertemu selama beberapa tahun. Selamat, Mouji tertawa dan berkata. Shen Mooking menggelengkan kepalanya, peningkatanku yang tidak seberapa itu tidak layak disebutkan di depan ahli pilmu. Menyadari keraguan dalam nada bicara Shen Mooking, Mouji tahu bahwa Shen Mooking ingin mengatakan sesuatu, sahabat abadi Mooking, kita bisa dianggap sebagai teman lama. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Ketika Shen Mooking mendengar kata-kata Mouji, dia tersenyum manis, ini salahku. Begini, leluhur sekteku ingin bertemu dengan ahli pilmu. Dulu, saat aku bercerita tentangmu kepada leluhur, dia berkata bahwa kamu pasti akan menjadi orang yang luar biasa di masa depan. Dia ingin bertemu denganmu. Sayangnya, serangkaian kejadian terjadi. Leluhur juga merasa kasihan. Saat itu, dia bahkan ingin menengahi. Siapa yang tahu bahwa ahli pilmu diberkati oleh surga? Jika leluhur tahu tentang ini, dia pasti akan sangat gembira. Mouji tiba-tiba teringat bahwa Shen Mooking berasal dari lembah abadi bunga melayang. Dia tidak tahu siapa leluhur lembah abadi bunga melayang itu. Dia hanya bisa bertanya dengan nada meminta maaf. Teman abadi Mooking, aku masih belum tahu siapa leluhurmu. Shen Mooking terkeke, kakak senior mo, panggil saja aku Mooking. Teman abadi kedengarannya agak aneh. Ketanyaannya, tidak banyak orang yang mengetahui siapakah leluhur lembah abadi bunga melayang. Apakah Anda kenal permaisuri abadi Wenlan? Mouji mengangguk, benar. Konon, permaisuri abadi Wenlan adalah orang yang mendirikan sekte air terjun abadi. Mungkinkah? Shen Mooking mengangguk, kakak senior mo, tebakanmu benar. Lembah abadi bunga melayang dibangun seorang diri oleh leluhur Wenlan. Orang yang mendirikan lembah abadi bunga melayang adalah Peri Piawhua. Peri Piawhua adalah putri leluhur Wenlan. Karena dia memiliki pandangan berbeda dari leluhur Wenlan, dia meninggalkan sekte abadi air terjun dan mendirikan lembah abadi bunga melayang. Akan tetapi, sebelum lembah abadi bunga melayang sepenuhnya berdiri, sesuatu terjadi pada Peri Piawhua. Leluhur Wenlan menyesal telah membiarkan putrinya pergi dalam keadaan marah. Untuk memenuhi keinginan putrinya, dia tetap mendirikan lembah abadi bunga melayang. Mo Uji tidak bertanya mengapa Peri Piawhua ingin meninggalkan sekte abadi air terjun. Dia hanya berkata, terima kasih banyak atas penghargaan senior Wenlan. Jika saya dapat bertemu senior Wenlan selama pertemuan ini, saya pasti akan pergi dan menyapanya. Terima kasih banyak, kakak senior mo. Leluhur Wenlan juga akan datang ke runtuhan abadi sarfon. Kamu dan leluhur Wenlan pasti akan bertemu, kata Shen Mooking Karena mereka adalah teman lama, Mo Uji dan Shen Mooking mengobrol menyenangkan. Setelah Shen Mooking mengucapkan selamat tinggal, Mo Uji memasang kembali susunan pertahanan toko. Dia tidak memasang susunan pertahanan kelas 7, tetapi susunan pertahanan kelas 5. Sebuah toko kecil dengan susunan abadi kelas 5 yang melindunginya sudah dianggap mengesankan di seluruh reruntuhan abadi sarfon. Kebanyakan orang tidak peduli dengan susunan pertahanan toko. Mereka ingin menonton pertunjukannya. Ahli Pilmo berseteru dengan Istana Kaisar Bebas. Sekarang setelah ahli Pilmo kembali, Kaisar Besar Lunkai pasti akan datang mencari masalah. Bahkan jika Lunkai tidak datang mencari masalah, Sekte Besar lainnya akan datang. Mereka semua ingin menonton pertunjukan. Pada akhirnya, banyak orang yang ingin menonton pertunjukan itu kecewa. Dua hari telah berlalu dan tidak perlu membicarakan Kaisar Besar Lunkai, bahkan Sekte Pedang Agung, Sekte Petir, dan Sekolah Abadi Lautan Luas yang ingin menyingkirkan Mo Uji tidak muncul. Pada saat ini, tanggal pertemuan surga tertinggi telah tiba. Lokasinya masih Taman Reruntuhan Abadi Sarfon. 740 Taman Sarfon Immortal Ruins merupakan tempat berkumpul paling terkenal di Sarfon Immortal Ruins. Tidak hanya luas dan indah, lingkungannya juga bagus. Pada saat ini, Taman Reruntuhan Abadi Sarfon telah dibangun menjadi aula terbuka. Saat Mo Uji dan Wei Zidao memasuki Taman Reruntuhan Abadi Sarfon, taman itu sudah dipenuhi orang. Semua orang berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari tiga hingga lima orang, bergosip tentang dunia abadi atau berbicara tentang teman-teman yang sudah lama tidak mereka temui. Mo Uji terkenal di dunia abadi, jadi wajar saja banyak orang yang mengenalinya. Namun, tidak banyak orang yang datang untuk menyambutnya. Ahli Pil Mo, lama tak berjumpa. Sebuah suara terdengar jelas. Mo Uji sedikit bingung karena ada yang berani menyapanya. Ketika dia melihat siapa orang itu, dia merasa lega. Itu adalah King yang dari rumah abadi hijau. Rumah abadi hijau sendiri sangat kuat. King yang sendiri adalah ahli yang tak tertandingi, dan putrinya, King Rui Wei, dipilih oleh langit tertinggi. Tidak ada sekte yang berani bersikap tidak sopan padanya hanya karena dia menyapanya. Mo Uji juga mengenali wanita yang berdiri di samping King Yang, Mo Sian Mo. Meskipun mereka berdua memiliki nama keluarga Mo, Mo Uji tidak memiliki kesan yang baik tentang Mo Sian Mo ini. Benar sekali, lama tidak berjumpa. Tuan rumah kesenangan, kultifasimu telah meningkat lagi. Selamat. Mo Uji tersenyum saat menjawab. Dia sangat jelas bahwa King Yang tidak menyapanya karena mereka berhubungan baik. Itu karena dia melihat standarnya dalam Pildao, dan juga karena dia tidak merasa tertekan untuk menyapanya. BB King, suara menyenangkan lainnya terdengar, diikuti oleh dua gadis cantik yang berjalan mendekat. Gadis yang berjalan di depan tidak hanya cantik, tetapi juga polos dan tidak bersalah. Sekali lihat, orang bisa tahu bahwa dia adalah tipe gadis yang tidak memiliki motif tersembunyi. Ditambah dengan parasnya yang cantik dan halus, orang-orang mau tak mau ingin merasa kasihan padanya. Saat Mo Uji melihat gadis ini, niat membunuh melonjak dalam hatinya, dan dia hampir ingin membunuh gadis ini. Untungnya, dia berhasil menahan niat membunuhnya dan mengalihkan pandangannya ke wanita di belakang gadis muda itu. Gadis ini memiliki alis yang agak tebal, tetapi dia tidak jelek. Tampak ada sedikit kesedihan di antara kedua alisnya. Mei Mei, Nini, lama tak berjumpa. Aku tak menyangka kultivasi kalian meningkat begitu cepat. King yang berkata dengan heran. Kultivasiku bahkan tidak berubah, tetapi Mei Mei meningkat lebih cepat. Kata gadis dengan alis agak tebal. Mo Uji tahu bahwa apa yang dikatakannya itu benar. Ketika pertama kali melihat Mei Mei, dia hanya berada di tahap abadi Grand Yi tingkat dasar. Sekarang, dia sudah berada di tahap abadi Grand Si tingkat menengah. Bahkan seorang jenius bintang sembilan tidak akan mampu berkembang secepat itu. Selain Lei Hongji, Mei Mei ini adalah wanita dengan kemajuan kultivasi tercepat yang pernah dilihatnya. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, King yang tampaknya menyadari bahwa dia telah mengabaikan Mo Uji. Dia buru-buru berkata kepada Mo Uji, ahli pil Mo, mereka berdua adalah Hu Mei dan Tian Nini dari Sekolah Pedang Alam Semesta Abadi. Bibi King, dibandingkan dengan para jenius itu, aku jauh lebih rendah. Gadis polos itu buru-buru berkata dengan wajah memerah. Setelah itu, dia mencengkeram lengan bajunya dengan gelisah, seolah-olah dia tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihat Mo Uji. King yang terkekeh, Mei Mei, kamu akan meninggalkan sekte abadi di masa depan. Kamu harus lebih berpikiran terbuka. Perkenalkan, ini adalah Master Pil Mo, seorang kaisar Pil. Saat itu, jika Ruoyue tidak pergi ke langit tertinggi, aku akan memperkenalkan Ruoyue kepada kaisar Pil Mo. Saat dia mengatakan ini, King yang sepertinya memikirkan sesuatu. Tatapannya beralih antara Mo Uji dan Wu Mei. Tiba-tiba, dia berkata dengan nada bercanda, ahli Pil Mo, bakat Wu Mei tidak hanya bagus, dia juga jenius bintang enam. Bagaimana, apakah kamu ingin aku memperkenalkan Mei Mei kepadamu? Sebelum Mo Uji bisa mengatakan apapun, dia melihat wanita beralis tebal di belakang Wu Mei memasang ekspresi jelek di wajahnya. Bibi King, Wu Mei memanggil dengan lembut. Dia menundukkan kepalanya dan wajahnya memerah hingga ke telinganya. Mo Uji mencibir dan berkata, sekalipun aku, Mo Uji, tetap melajang seumur hidupku, aku tidak akan berani menginginkan wanita seperti itu. Wajah Wu Mei yang tadinya merah langsung berubah pucat pasi. Air mata menggenang di pelupuk matanya dan hampir jatuh. Ekspresi King yang juga berubah jelek. Dia ingin berteman dengan Mo Uji karena potensinya. Namun, Green Immortal House miliknya tidak mau berlutut di tanah untuk mengjilat Mo Uji. Green Immortal House memiliki harga dirinya sendiri. Mo Uji bisa menolaknya, atau dia bisa menggunakan alasan yang bijaksana untuk menolaknya. Akan tetapi, jika dia mengucapkan kata-kata itu, bukan saja akan membuat seorang gadis muda menjadi malu, tetapi juga akan menyebabkan rumah abadi hijau menjadi bahan tertawaan di dunia abadi. Kalau saja dia tidak ingin menjaga ketenangannya dan tidak ingin bermusuhan dengan Mo Uji, dia pasti sudah berbalik dan pergi. Pada saat ini, King yang akhirnya mengerti mengapa Mo Uji memiliki begitu banyak musuh. Dengan orang sombong seperti Mo Uji, akan aneh jika dia tidak memiliki banyak musuh. Ini karena dia bukan orang yang suka menghitung. Jika dia orang yang suka menghitung, mereka pasti sudah menjadi musuh Mo Uji. Ahli pilmu benar-benar mengagumkan. Kau tidak hanya tahu cara berkomplot melawan dermawanmu, kau bahkan tahu cara menindas yang lemah. Sambil tertawa dingin, seorang pria yang sangat tampan berjalan mendekat. Yang membuat Mo Uji menghela nafas adalah meskipun orang ini tidak terlihat tua, dia sudah menjadi seorang kaisar semu. Paman Senior, ahli pilmu seharusnya bukan orang seperti itu. Sebelum Mo Uji bisa mengatakan apapun, seorang wanita muda di belakang pria tampan ini buru-buru berkata. Mo Uji tiba-tiba mengerti. Jadi orang ini berasal dari Sekte Dewa Abadi. Tidak heran mengapa dia tidak menyukainya. Sekarang, ada desas-desus di dunia abadi bahwa linglunan dari Sekte Dewa Abadi menyelamatkannya. Pada akhirnya, dia bahkan berkomplot melawan linglunan. Kenyataannya, hanya dia yang tahu bahwa dia tidak berkomplot melawan linglunan. Bukan saja dia tidak berkomplot melawan linglunan, dia bahkan memikirkan cara untuk menyelamatkan linglunan. Hanya saja kemampuannya terbatas. Mo Uji juga mengenali wanita yang mengatakan bahwa dia bukan orang seperti itu. Dia adalah Nai He. Kembali saat dia bertemu dengannya di dunia abadi, dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Sekarang, dia adalah seorang raja abadi sementara dia hanya berada di tahap abadi di agung tingkat lanjut. Ngomong-ngomong, kecepatan kultifasi Nai He memang cepat. Namun, seberapa cepat pun, itu masih belum ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Hingga saat ini, Mo Uji hanya pernah bertemu dengan satu orang yang kecepatan kultifasinya lebih cepat darinya. Orang itu adalah Lei Hongji. Oh, itu tidak benar. Sekarang, ada Mei Mei yang lain. Meskipun kecepatan kultifasi wanita ini tidak secepat miliknya, namun sudah sangat menakutkan baginya untuk maju dari tahap abadi Grand Yi awal ke tahap abadi Grand Xi menengah dalam beberapa tahun. Mo Uji segera menyadari bahwa wanita ini pasti punya rahasia besar. Kalau tidak, dia tidak akan membaik secepat ini. Apa yang Anda tahu? Orang lain mungkin takut pada Mo Uji, tapi sekte dewa abadi milikku tidak, kata pria tampan itu dengan kasar. Dengan itu, pria tampan itu menatap Mo Uji dan melanjutkan, Mo Uji, jika aku punya bukti, aku akan menyerangmu sekarang juga. Mo Uji menggelengkan kepalanya. Demi Ling Lunan, dia tidak mau repot-repot dengan orang ini. King yang melirik Wu Mei yang menangis. Dia mendengus dan berkata, ahli pilmu memang luar biasa. Namun, kamu juga harus mempertimbangkan perasaan orang lain. Jika kamu tidak menyukai saranku, kamu bisa langsung mengatakannya. Mengapa kamu harus begitu sombong dan menyakiti? Jika itu orang lain, Mo Uji tidak akan menggunakan nada seperti itu meskipun dia tidak menyukainya. Namun, Wu Mei ini malah berkomplot melawan sahabatnya yang sangat setia. Hal ini mengingatkan Mo Uji pada pengalaman pahitnya sendiri. Dapat dikatakan bahwa wanita semacam ini adalah yang paling menjijikkan baginya. Aku saja tidak tahu apa yang telah dilakukan wanita ini. Itulah sebabnya Anda merasa kata-kataku tidak pantas. Alasan Mo Uji menjelaskannya adalah karena dia merasa bahwa meskipun King yang mengutamakan keuntungan di atas segalanya, dia tetaplah orang yang layak untuk berteman. Dengan berdirinya Ping Fan, meskipun dia tidak dapat memiliki teman, dia tidak dapat memiliki terlalu banyak musuh. King yang mengerutkan kening, ahli pilmu, Mei Mei tidak suka melakukan hal-hal yang rumit. Dia bahkan akan tersipu jika berbicara dengan seorang pria. Apa yang akan dia lakukan? Jika Mo Uji mengakui kesalahannya saat itu juga, dia merasa bahwa Mo Uji masih agak pemaaf. Namun sekarang, Mo Uji malah menemukan alasan. Hal ini menyebabkan King yang benar-benar meremehkan Mo Uji. Meskipun kemampuan Mo Uji adalah sesuatu yang 99% orang tidak akan mampu capai dalam hidup mereka, karakternya sungguh tidak layak dipuji. Mo Uji mengalihkan pandangannya ke gadis muda yang ketakutan ini. Dia berkata dengan acu-ta'acu, jika aku menemukan wanita seperti itu sebagai pendamping dauku, aku khawatir dia akan menusukku dari belakang saat aku membantunya meramupil suatu hari nanti. Saat Mo Uji mengatakan ini, dia teringat akan pengalaman pahitnya sendiri. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Sampai hari ini, dia masih tidak dapat mengerti mengapa Siar Woyin berkomplot melawannya. Justru karena itulah, muncul niat membunuh di dalam hatinya saat melihat Wumei berencana mencelakai kakak senior Tian yang sangat setia padanya. Ketika mendengar kata-kata Mo Uji, tangan Wumei bergetar. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia yakin tidak ada yang tahu bahwa dia membunuh Tian Songfu. Bagaimana Mo Uji tahu? Mungkinkah dia ada di sampingnya? Namun, itu tidak mungkin. Dia pasti tidak akan melakukan kesalahan sekecil itu. Wumei tiba-tiba mulai menangis terseduh-seduh. Dia menutupi wajahnya dan berbalik untuk lari. King yang meraih Wumei. Dia berkata kepada Mo Uji dengan ekspresi dingin, Ahli Pilmo, terkadang kamu tidak bisa berbicara dengan tidak bertanggung jawab. Aku akui kau sangat kuat. Namun, Wumei adalah keponakan jauhku. Jika kau tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang masalah hari ini, bahkan jika aku tidak mengatakan apapun, Sekte Pedang Alam Semesta Abadi tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Mengingat status dan wajah Mo Uji, dia tidak secara langsung meminta Mo Uji untuk meminta maaf. Suara serak terdengar, benar sekali. Jika Master Pilmo tidak memberikan penjelasan yang masuk akal untuk masalah ini, Sekte Pedang Alam Semesta Abadi milikku mungkin tidak layak mendapat perhatian Master Pilmo, tetapi kami tetap tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Perkenalkan diri saya kepada Master Pilmo. Saya adalah Kepala Sekte Pedang Alam Semesta Abadi, Kuchang. Orang yang datang adalah seorang pria tua berambut putih. Meskipun suaranya serak, Mo Uji dapat mengatakan bahwa dia adalah seorang kaisar abadi tahap awal. Dari kelihatannya, Sekolah Pedang Alam Semesta Abadi tidak seburuk itu. Sekolah itu sebenarnya memiliki seorang kaisar abadi. Mo Uji benar-benar ingin membunuh Wumei, tetapi dia tidak ingin menyinggung Sekolah Pedang Alam Semesta Abadi. Dia berkata dengan acu-ta'acu, tahun-tahun yang lalu di tingkat ketiga dunia rusak, aku secara pribadi melihat wanita bernama Mei Mei. Dia berkomplot melawan seorang kakak laki-laki yang sedang mencari pil penyembuh untuknya. Saat itu, dia memanggilnya Kakak Tian. Dulu, dia dipanggil Kakak Tian, jadi yang kutahu hanya nama marga kakak laki-lakinya Tian. Aku paling benci wanita seperti dia. Wajah mereka bagaikan bunga persik, tetapi hati mereka bagaikan kalah jengking berbisa. Suasana seketika menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, wanita bernama Tian ini itu menatap Wu Mei dengan kaget. Dia bergumam, Kakakku dibunuh olehmu. Mengapa? Mengapa? Terima kasih telah menonton!